Oke, perkenalkan saya Angela Benedikta Napitupulu, selaku MC pada pagi ini akan memandu kegiatan kita dari awal hingga penutup. Nah, sebenarnya acara kita ini apa sih? Nah, jadi virtual talk series with Japan alumni pada pagi ini, kita bakal ngebahas tentang serba-serbi menjadi arsitek di Jepang. Nanti ada juga tuh sharing pengalaman terkait gimana sih mempersiapkan diri kerja sebagai seorang arsitek di Jepang. Seru banget kan? Nah, makanya nanti pantengin terus ya sampai akhir acara. Sebelum kita mulai acara pada pagi ini, saya akan membacakan rangkaian acaranya. Pertama, pembukaan. Salam Wakil Ketua HMA Fatsufidia. Sembutan Perwakilan IAI Surakarta. Sembutan Perwakilan Pusat Seturi Jepang LPPM UNS. Pemaparan materi. Tanya jawab. Dan penutup. Oke. Langsung saja kita masuk ke sambutan yang akan dibawakan oleh Wakil Ketua HMA Fatsufidia, yaitu Mas Satrio Aulia Firdaus. Kepada Mas Satrio, dipersilahkan. Alah-alah, sudah masuk belum suara, Bu? Sudah, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satrio. Saya di sini sebagai pengganti dari Ketua Impunan, yaitu Aleksandar Malu Firanan yang berahal untuk hadir. Terima kasih kepada Buruli, pembicara dan informasi yang telah mengadakan. Mengadakan acara ini. Terima kasih kepada salam hormat kepada Ibu Naya Mertiasti, Magister Eng, dan Ibu Tika Arus Kusuma sebagai pembicara dalam talkshow ini. Ini, besar harapan saya mengenai acara ini kan tentang arsitektur Jepang. Nah, kurang lebih nanti ilmu-ilmu bisa diaplikasikan dalam kegiatan perkulian, dan mungkin bisa diaplikasikan di kedepannya nanti. Kurang lebih dari saya. Seperti itu, hanya singkat dari saya, semuanya maaf. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan PSJ, yaitu Ibu Elisa Herawati, SSI MNPHD. Kepada Ibu Elisa dipersilahkan. Ibu Elisa. Nampaknya sudah di Zoom, Ibu Elisa. Tadi saya lihat Ibu Elisa. Mungkin ada kendala sinyal ya, karena Ibu Elisa kebetulan lagi di Jepang juga. Mungkin sambutan selanjutnya aja dulu. Ke Bapak Iwanto juga sepertinya belum hadir, Bu. Oh, ini Ibu Elisa sudah hadir. Oke. Mungkin bisa di ini lagi, De, dipanggil lagi, Bu Elisa. Oke. Iya, Bu. Mohon maaf saya ya, tadi. Saya terlempar, Muruli. Ini Anu ya, sekarang ke saya dulu ya. Iya, Bu. Sambutan. Oh, iya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, karena saya kendala teknis, jadi tidak bisa menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh Panitia. Oh, hiya, gozaimasu, selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber kita, Ibu Tika Laraskusuma, Master of Engineering, juga Ibu Naya Marsat Yasti, Master of Engineering. Kemudian yang terhormat Ketua Pusat Studi Jepang UNS, yang terhormat Ketua Ikatan Arsitektur Surakarta, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur UNS, atau yang mewakili, serta hadirin adik-adik semua yang saya banggakan. Mohon maaf ya, di belakang mungkin mudah-mudahan suaranya tidak terlalu berisik. Ini karena saya baru saja, baru satu jam yang lalu sampai di Tokyo, dan ini sebentar mampir ke salah satu tempat biar bisa join. Kita ucapkan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, hari ini kita bisa menghadiri acara serba-serbi menjadi arsitektur di Jepang. Perkenankan, saya selaku perwakilan dari Pusat Studi Jepang, memperkenalkan profil singkat PSJ, beserta kegiatan, serta kerjasama-kerjasama yang selama ini sudah dilaksanakan. Bagi sebagian dari kita, barangkali sudah ada yang familiar dengan PSJ. Jadi Pusat Studi ini merupakan salah satu dari yang banyak, cukup banyak ya, Pusat Studi yang di bawah lenaungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNS. Dan di tahun 2022, PSJ ini tepat berdiri selama 10 tahun, dan saat ini dikomando oleh Ibu Dr. Engineering Kusumaningjah Nurul Handayani. PSJ ini didirikan dengan mengemban misi untuk melakukan koraborasi riset, kemudian melakukan partnership, pengabdian kepada masyarakat, yang muaranya adalah untuk mendukung hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan Jepang. Nah, di Pusat Studi kami, Pusat Studi PSJ ini, anggotanya adalah dosen-dosen UNS yang memiliki minat terhadap kebudayaan Jepang. Dan sebagian besar adalah lulusan dari sekolah tinggi di Jepang. Nah, untuk dari ketahui, cukup banyak kegiatan PSJ yang terkait dengan arsitektur, kemudian dengan urban desain, dan sebagainya. Tentunya ini tidak lepas dari networking yang sangat kuat, dengan berbagai komunitas yang bersinergi di bidang arsitektur. Nah, sebagai contoh, misalnya di tahun 2018 kita pernah mengadakan suatu kegiatan namanya Maci Zukuri, yaitu kita rangkul anak-anak di kampung Sewu, kemudian distimulasi kreativitas mereka untuk membuat pop-up model tata kelola kota dengan tiga dimensi. Kemudian kita juga pernah mengadakan kerjasama untuk mengadakan kegiatan Eco Break Workshop, kemudian Faces of Urban Tokyo, ini juga dulu pernah mengundang lara sumber SMS sepertinya ya. Kemudian kegiatan online seperti International sama dengan New York University juga pernah kita selenggarakan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatannya. Nah, dengan acara pada hari ini, nah ini semakin membuktikan Kiprah PSJ dengan berkolaborasi dengan HMA dan juga IAI Surakarta, yaitu dalam rangka melakukan studi, kajian-kajian mengenai berbagai aspek kebudayaan Jepang. Khususnya topik hari ini temanya tentang arsitektur. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, demikian singkat sambutan dari pusat studi Jepang. Harapan kami acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada support dari HMA, IAI Surakarta, dan juga selamat datang kepada narasumber. Terima kasih sekali supportnya juga terhadap panitia, dan sudah bekerja keras untuk suksesnya acara pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih atas waktunya, waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, Ibu. Terima kasih atas sambutannya. Oke, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh perwakilan IAI, yaitu Bapak Arsitek Yunanto Ngroho IAI. Kepada Bapak Yunanto, dipersilahkan. Sambutannya belum masuk, ya, De? Oh, ya, sudah. Oke. Baru saja masuk. Mungkin bisa disapa dulu, De Anjila. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Selamat pagi, Bapak Yunanto. Mungkin bisa, Pak, untuk memberi sambutannya, Pak, sebagai perwakilan. Masih diniut, Pak Yunanto. Oke, sudah terdengar, Bia. Ampun. Langsung, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang kami hormati, Ibu Elisa Hirawati dari pusat studi Jepang. Kemudian, yang kami hormati, Bu Kusuman Dingdiah. Atau biasanya kami menutupi Bu Ruli. Yang kami hormati, Ketua Impunan Mahasiswa Arsitektur UNS, Lexamol V. Yunan. Kemudian, yang kami hormati, Narasumber, Mbak Ika Laraskusumo. Kemudian, yang kedua, Mbak Naya Marsat Yasti. Dan yang kami hormati, peserta virtual talk series with Jepang Alumni dengan tema Serba Serbi Menjadi Arsitek di Jepang. Dimanapun berada, yang tergabung di platform Zoom pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala kelimpahan berkat, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersama-sama belajar di forum yang berbahagia ini. Acara ini merupakan acara bersama antara UNS dengan IA Wilayah Surakarta yang digawangi oleh bidang pendidikan arsitektur yang berkolaborasi dengan bidang pelestarian arsitektur. Menjadi arsitek di negara orang tentunya menjadi salah satu keinginan atau bahkan mimpi bagi tiap arsitek. untuk mencapai ke sana tentunya kita perlu mempersiapkan diri untuk bekerja di negara lain. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulik persiapan-persiapan apa saja yang apabila kita akan bekerja menjadi arsitek khususnya di Jepang. Tentunya nanti dari dua narasumber yang sudah hadir bisa memberikan sharing serba-serbi untuk menjadi arsitek di Jepang. Kegiatan-kegiatan ini tentunya akan menjadi kegiatan positif yang bisa selalu diadakan begitu sehingga nanti adik-adik mahasiswa kemudian teman-teman arsitek yang ada di Surakarta bisa tahu mungkin tidak hanya di Jepang di negara-negara lain seperti Singapura dan lainnya. Sehingga karena profesi arsitek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 bahwa arsitek itu sudah setara meskipun prasyarat untuk menjadi arsitek sekarang khususnya di Indonesia ini menjadi lebih panjang begitu karena lulusan-lulusan baru harus mengikuti PPA kemudian magang selama dua tahun baru bisa memperoleh STRA sebagai prasyarat untuk bisa bekerja atau berpreksi sebagai arsitek. mungkin tidak kami panjang lebarkan sambutan dari kami mohon maaf Bapak bila ada tutur kata yang kurang berkenan bila hitaufeq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat pagi kalau di Indonesia dan selamat siang buat Kak Tika dan Kak Naya yang ada di Jepang termasuk Bu Elisa yang hari ini masih di Jepang karena beliau bolak-balik selalu ke Jepang untuk research dan keluarga terima kasih sekali Pak Yunato yang terhormat Pak Yunato oleh Akamedia di Surakarta Ibu Elisa Herawati di Jepang adik-adik kumpulan mahasiswa sektur Universitas 11 Maret dengan hari ini kegiatan bisa tersenggala bersama berharap teman-teman di HMA juga bisa banyak terpapar terkait dengan pengetahuan menjadi aset di jadi padanannya hari ini kita akan bersama dua narasumber yang asik untuk bisa sharing terkait dengan praktis pengalaman apa yang didapatkan mereka setelah bekerja di Jepang mungkin di Jepang ini agak unik Bapak-Ibu sekalian yang bisa berkompetisi atau bersaing di dunia kebukul adalah sebaiknya diharapkan lulusan dari Jepang tapi tidak mengutup kemungkinan Pak Naya teman-teman tidak lulus atau tidak memiliki pengalaman dari perkulian di Jepang bisa bersaing di apa namanya dunia terjadi Jepang silahkan teman-teman dibantu untuk bisa memaparkan CV sebelum saya memberikan waktu kepada Mbak Naya izinkan untuk sharing terkait dengan apa saja pengalaman yang sudah didapatkan oleh Kak Naya bisa dibantu jadi hari ini kebetulan Kak Naya merupakan alumnus UNS di slide ketiga bisa di-sharing beliau angkatan lulus 2010 ya Kak Naya ya bisa di-sharing di slide tiga kita langsung ke slide tiga aja oke 2010 dan lulus dari UNS 2015 kemudian lanjut dengan biasiswa Mambu Gakuso di tahun 2021 untuk lanjut di Tokyo Institute of Technology Jepang ya untuk Master of Architecture Engineering kemudian punya experience sebelum melanjutkan S2-nya di Tokyo bekerja di Abodai Design Jakarta sebagai internship dan Quadratura Indonesia sebagai Junior Architect lanjut di AIA Architect di tahun 2018 atau 2019 kemudian punya experience juga ya di Nikensiki Tokyo sebagai architectural assistant di tahun 2020 sampai 2021 saat itu mungkin masih di Master program TIA Institute teknologi ke Jepang ya Kak Naya lanjut di 2021 2022 sambil bekerja sambil sekolah nih ya menjadi architectural assistant di Star Architect untuk lomba-lombanya punya pengalaman di 2012 rancang tata ruang lingkungan environmental spatial design of Surakarta sebagai second winner cukup aktif juga di organisasi masuk members himpunan mahasiswa arsitektur ya 2012 ya karena ya pada waktu itu kemudian juga 2019 menjadi Tokyo Indonesian PPI Persatuan Pelajar Indonesia ya di Jepang ya untuk external relation member baik mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Kanaya waktu dan tempat kami persilakan Kanaya untuk sharing pengalamannya ini aku langsung presentasi materi aja silahkan nanti setelah itu kita lanjut ke narasumber kedua kayaknya karena narasumber kedua belum hadir di tempat ya udah bisa kelihatan belum ya udah kanaya siap oke oke ya aku sebelumnya selamat pagi ya selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat siang juga untuk Ibu Elisa Herawati yang udah sampai di Tokyo lagi panas banget ini bu hati-hati lebih panas daripada Indonesia kayaknya terus terima kasih juga untuk pusat studi Jepang dari UNS yang udah ngundang juga lalu ya mau ngasih salam juga untuk dari Ikatan Arsitektur Surakarta IAI Surakarta lalu untuk ya himpunan himpunan mahasiswa arsitekturnya UNS juga dan ya terutama terima kasih juga buat Beruli yang udah berulang kali mengundang saya sebagai ala narasumber dan mudah-mudahan bisa sharing sedikit pengalaman yang udah saya alamin di Jepang dan kali ini saya mau sharing sedikit untuk gimana sih bekerja sebagai arsitekt di Jepang ya saya baru lulus juga kayak 2021 Oktober gitu Oktober 2021 jadi juga sebenarnya masih baru banget belum ada setahun untuk kerja sebagai arsitekt di Jepang lalu untuk sebagai saya mulai aja untuk sebagai perkenalan sedikit aja jadi sebenarnya udah dikasih tau sama Buruli juga ya dari awalnya saya pernah kuliah di UNS dari 2010 sampai 2015 untuk S1-nya lalu setelah itu bekerja di Kuadratur Indonesia sebagai junior arsitekt selama 2 tahun lalu setelah itu lanjut bekerja di arsitekt eh sebagai arsitekt di IA Architects kurang habis 1 tahun 4 bulan lalu untuk di Jepangnya ya saya mulai sekolah master degree arsitektur di Tokyo Institute of Technology Mulai 2019 sampai 2021 lalu setelahnya ya bekerja sebagai architectural assistant di Star Architects selama 7 bulan kurang lebih nah sekarang saya baru banget pindah kerja sebenarnya ke ini namanya human resource ya itu sebagai engineer dan itu baru banget masuk tadi bukan tadi maksudnya baru masuk itu bulan Juni ini gitu jadi benar-benar masih training nah disini sebenarnya untuk overview apa yang mau saya jelasin ada dua poin ya kayak lebih ke persiapan bekerja sebagai arsitek di Jepang dan pengalaman bekerja sebagai arsitek di Jepang untuk persiapan untuk persiapan sebenarnya singkat aja sih karena saya mulai di Jepang itu sebagai mahasiswa dulu jadi mungkin yang saya share ya pengalaman saya ketika saya lulus dari sekolah terus habis itu mulai mencari kerja di Jepang tapi nanti mungkin ada info sedikit juga untuk orang yang tidak sekolah di Jepang tapi dari luar Jepang untuk bisa mulai bekerja di Jepang jadi saya lanjut aja untuk persiapan bekerja sebagai arsitek di Jepang itu ya sebenarnya step by stepnya kurang lebih sama lah seperti kalau kita job hunting di Indonesia cuman mungkin memang bedanya kalau ketika masih sekolah di Jepang itu sudah bisa melakukan job hunting satu tahun sebelum lulus malah dianjurkan seperti itu kalau job hunting baru setah lulus itu sudah dianggap telat malah jadi perusahaannya malah menerima biasanya kalau di Indonesia kan kayak seijasa itu sebagai syarat gitu ya kalau untuk apply ke perusahaan tapi disini itu enggak gitu kayak malah belum lulus udah udah pasti diterima misalnya gitu nah jadi awal ya persiapan portfolio dan CV dan disini tuh ada si bentuk CV-nya ada template sendirinya gitu kalau untuk ke perusahaan korporasi yang besar jadi sudah ada formatnya tinggal diisi lalu untuk tambahannya untuk arsitektur kan butuh pasti portfolio karya ya dan itu juga portfolio-nya itu apa ya kalau saya dulu pengalaman kerja di Indonesia juga dulu apply di Indonesia juga gitu maksudnya arsitektur di Indonesia mungkin kebanyakan fokus ke apa ya visual visual dari bangunan itu sendiri kayak apa ya rendering apa segala macam itu harus bagus terus ya pokoknya secara visual itu terlihat menarik gitu tapi kalau di Jepang itu malah kemarin dapat masukan dari senpai gitu di Nihon Seike ya sejenis Niken Seike juga kayak kalau di Jepang itu portfolio yang penting jelas padat singkat gitu jadi bahkan mereka cuma nggak sih udah kasih portfolio-nya 2 A3 gitu kalau dulu mah saya bikin tes di Indonesia bikin berhalaman-halaman gitu kan dan kalau di sini bahkan misalkan 5 proyek di dalam 1 A3 itu harus sudah memuat ide yang mau disampaikan gitu lebih fokus kepada design thinkingnya jadi lebih fokusnya kepada ya apa yang mau disampaikan bukan cuman sebenarnya emang bagus sih kayak kita mau menunjukkan kemampuan mendesain layouting portfolio misalkan tapi mungkin di sini yang diperlukan adalah yaitu design thinkingnya gimana konsepnya kok bisa sampai kayak gitu gitu lebih kayak misalkan diagram atau apa ini kok bisa jadi dari A bisa jadi hasil akhirnya B itu seperti apa tapi ya itu dalam dalam page yang singkat aja gitu itu sih yang dipelajarin pas dari bikin portfolio di Jepang terus untuk penguasaan bahasa asing nah ini yang penting banget jadi kayaknya mungkin semua orang udah tau gitu orang Jepang tuh untuk bisa bahasa Inggris tuh jarang banget malah ya kalau ada pasti dia sudah pernah kuliah di luar negeri atau punya pengalaman exchange di luar negeri gitu jadi untuk rely atau depend sama orang Jepang yang bisa bahasa Inggris tuh agak sulit gitu jadi emang terutamanya bahasa asing justru disini bahasa Jepang dan justru disini saya juga masih agak struggling sebenarnya jadi bahasa Jepang itu minimal banget kalau ada yang tau JLPT ya Japanese Language Proficiency Test kayak IELTS atau TUFEL gitu tapi ini buat Jepang levelnya tuh minimal banget untuk kayak percakapan sehari-hari tuh N3 gitu misalnya tapi untuk business level sebenarnya N2 dibutuhin ya ya sih itu karena banyak juga ya terutama pasti kanji lah ya kanji yang aduh ini kanjinya apa gitu artinya apa kayak itu kompetensi itu yang dibutuhin dikerjaan kalau enggak akan ya bisa aja sih gitu tapi susah untuk mengutarakan apa yang kita mau gitu dan kedua bahasa Inggris tentunya sebenarnya itu point plus aja sih untuk dikerja di Jepang gitu kalau misalkan bisa bahasa Inggris ya kemungkinan dikasih kepercayaan untuk nge-handle overseas project itu lebih besar gitu dibanding orang Jepang nya sendiri itu sih point plusnya kalau misalkan di kampus ya kemarin kebetulan saya menggunakan bahasa Inggris untuk semua perkuliahan dan untuk tesis juga pakai bahasa Inggris karena memang saya masuk ke dalam international program gitu ya gitu sih untuk bahasa asing lalu untuk tipe perusahaan yang saya tahu disini banyak kan ada dua yang corporate type atau ya maksudnya yang kayak perusahaan besar gitu Niken Seku termasuknya corporate type sih jadi yang lebih memang perusahaan korporasi sudah besar gitu ya maksudnya mungkin karyawannya di atas 10 di atas yang gak cuma 5 orang gitu misalnya dan satu lagi yang atelier atau studio type yang lebih skala kecil misalkannya yang lebih apa ya kekeluargaan gitu tipe perusahaannya itu juga ada disini banyak banget malah dan yang ketiga ini sebenarnya ada lagi pilihan lain yang saya juga baru tahu setelah saya cari pekerjaan baru disini setelah saya kerja di Star Architect karena akhirnya saya pindah nah itu saya pindah ke outsource company sebenarnya jadi outsource company ini dia itu tadi yang saya bilang apa ya chance untuk orang Indonesia di luar Jepang yang ingin kerja di Jepang saya mungkin saraninnya bisa masuk lewat outsource company ini sih jadi dia itu menggaet apa ya ya orang asing gitu dari luar Jepang untuk kerja di Jepang tapi kerjanya di kantor dia gitu sebagai pekerja tetapnya tetapnya tapi nanti akan ada kayak dispatch workplace lagi jadi dia akan ngasih ke kita kayak oke ini ada klien ini ada proyek ini gitu jadi biasanya mungkin proyeknya sekitar 6 bulan atau setahun tapi mungkin kalau misalkan si perusahaan kliennya itu sudah nyaman dengan kita sebagai pekerja sebenarnya agak pekerja kontrak sih tapi ada kemungkinan juga untuk diperpanjang bahkan ada teman saya juga yang dia dari awal masuk di perusahaan kliennya itu sampai sekarang udah 3 tahun gitu kerja di sana jadi emang kalau emang sudah nyaman juga kerjanya bagus ya akan terus dipakai gitu sama kliennya dan ada kemungkinan malah jadi pindah gitu ke perusahaan kliennya sebagai karyawan tetap di sana nah si outsource company ini apa ya dia mempersiapkan banget si orang asingnya untuk kerja di Jepang jadi dalam artian ada training ada kayak apa ya bisnis manner di Jepang itu yang saya tuh baru tahu gitu kayak apa ya banyak banget hal-hal yang sesederhana minta maaf atau menolak atau cara menyapa cara mengambil apa ya nanya ke senpai gitu atau nanya ke bos gitu kayak itu tuh ada cara-caranya gitu di Jepang tuh ada apa ya tatak ramahnya lah kalau di Indonesia kayaknya sudah tidak terlalu di apa ya di diperhatikan gitu cuman mungkin masih ada sih tapi lebih kayak yaudah tuh apa ya moralnya aja gitu orang harusnya udah tahu tapi kalau disini bener-bener dikasih tahu kalau Jepang maksudnya kan kita beda culture juga ya sama Jepang walaupun saya rasa untuk orang Indonesia juga tatak ramahnya sudah bagus tapi di Jepang lebih lagi di atas gitu gitu jadi bahkan saya kayak masih ngerasa wah yang kayak gitu aja tuh mesti minta maaf gitu kayak bahkan orang Jepang minta maaf kadang saya kenapa berlebihan banget sih gitu tapi ya disini budayanya kayak gitu gitu jadi itu sih tipe budaya bisnes minor di Jepang akan dikasih tahu terus abis itu dari bahasa Jepang juga kalau misalkan memang masih kurang akan dibantu sama mereka kayak ada training bahasa Jepang juga apa training software juga disini sih memang di outsource company ini kebetulan kalau arsitektur sebagai beam engineer atau lebih kayak cap operator gitu sih tapi memang harus apa ya ada knowledge untuk arsitekturnya juga gitu jadi yang training yang akan misalnya software training yang dia kasih ya seputar misalnya kalau beam disini makanya revit gitu ya autocad mah kayaknya semua mahasiswa arsitektur di Indonesia udah sangat familiar ya jadi harusnya udah gak terlalu masalah tapi ternyata teman-teman saya yang dari Myanmar kayak banyak yang belum pernah pakai autocad kayak gitu tuh masih apa ya banyak gitu kasusnya di Jepang jadi apa ya kayak saya ngerasa tenang gitu kalau di outsource company ini pas di awal karena ya dibimbing banget gitu dibantu disupport kayak kalau misalkan ada permasalahan dalam pekerjaan atau dalam private life juga mereka akan bisa ngebantu gitu dan bahkan dari outsource company ini akan ngurus visa kerja segala macam itu akan diurusin sama mereka juga dan untuk penginapan ya tempat tinggal akan mereka mereka punya apa apa tau khusus yang diurus sama perusahaan mereka gitu jadi mereka akan bantu untuk penginapan akormodasi ya penginapan tempat tinggal selama di Jepang akan dibantu diurus gitu sama mereka juga dan ada kayak apa subsidi sebesar kalau di tempat saya sebesar 25 ribu yen gitu kayak kurang lebih 3 juta lah dengan rata-rata tuh kalau memang untuk tinggal sendiri di Jepang paling biaya apa tohnya mungkin murahnya tuh 50 ribu yen 50-60 ribu yen jadi itu kayak hampir separuhnya udah di subsidi sama kantor gitu itu lumayan sih lumayan banget menurut saya kalau hidup di Jepang apalagi di Tokyo gitu itu sih mahal ya itu sih kurang lebih tentang outsource company-nya lalu untuk job hunting tadi yang saya bilang job hunting di Jepang khususnya untuk mahasiswa itu sudah bisa dilakukan 1 tahun sebelum dia lulus yaitu biasanya bisa langsung submit CV atau portfolio ke perusahaan yang diinginkan atau biasanya tergantung perusahaannya mereka punya kayak period mereka lagi buka untuk lulusan 2022 misalkan untuk lulusan 2023 misalkan mereka udah buka dari 2022 April misalkan dan proses seleksinya yaudah gitu biasanya kayak sebulan dua bulan lalu kalau udah udah tuh fokus aja sekolah nanti begitu lulus udah tenang karena udah udah tahu udah diterima sama perusahaan ini gitu dan saya belum pernah tahu sih ada apa ya yang lulusan di arsitek itu yang jadi misalnya kalau udah dapat perusahaan dimana nanti dia kerja gitu ya terus lulusnya tuh molor gitu itu belum pernah tahu sih ada kasus kayak gitu mungkin ada cuman saya kurang tahu juga nah tapi sisanya ya bisa apply sendiri aja sih dulu juga setahu saya bahkan dulu senior saya namanya Kak Giras itu angkatan 2009 dia juga pernah apply sebagai internship tapi di So Fujimoto dan waktu itu dia diterima untuk internship selama tiga bulan tapi memang kalau memang apa model yang apa ya bahkan So Fujimoto saya ngeliat itu sebagai bentuk tipe perusahaan yang atelier gitu bukan korporat dia itu tidak mau mendanai sepeserpun biaya dari Kak Giras dari Indonesia ke Jepang ataupun ketika di Jepang gitu semua itu dibebankan ke orangnya dari itu internshipnya itu tidak dibayar kalau ada masalah jadi memang kalau di atelier atau yang bukan korporat lah di Jepang itu memang kayaknya harusnya sudah mungkin sudah pada tahun gitu budaya mereka itu tidak membayar internship atau kerja sampai malam ya itu sudah apa ya bukan rahasia ada rahasia umum lah misalnya semua orang udah tahu gitu nah terus saya lanjut ke pengalaman sebagai bekerja sebagai asetek di Jepang ini ada tiga poin yang mau saya jelaskan yang pertama ke alur kerja dan daftar kebutuhan gambar lalu kedua referensi kerja sebagai asetek di Jepang waktu saya di Star Architect kemarin lalu budaya kerja yang saya kenali ketika bekerja di Jepang tapi ya mohon lupa juga untuk sebelumnya karena di di Jepang itu privacy itu di junjung tinggi banget jadi untuk gambar kerja saya gak bisa share di sini tapi mungkin ada jadi saya dapet training gitu dari yang tepat sekarang kayak contoh apa desain drawing itu saya keluarin satu jadi yang pertama untuk alur kerja ini juga sebenarnya kurang lebih sama ya kayaknya sama yang di Indonesia juga pertama pasti ada ya desain drawing ada struktural drawing ada MEP drawing pokoknya semua gambar kerja dari setiap konsultan itu di kerjain dulu dihasilkan dulu lalu setelah itu ada examination of construction costnya jadi ya ini berapa ya gitu si biaya konstruksinya segala macam lalu kalau memang dari semua konsultan dan klien sudah oke lanjut ke juga ke environmental impact assessment atau kalau di Indo mungkin apa sih assessment amdal ya ya kayak untuk dampak kelingkungannya tuh gimana gitu si seperti apa lalu kalau udah juga meeting with all parties nih maksudnya kayak yaudah di apa ya sebagai meeting akhir gitu dirembukin lagi kalau ada yang masih kurang serak atau masih ada yang ah ini saya sebenarnya ada info tambahan nih misalkan dari apa dari emdalnya apa segala macam gitu ya disitu gitu terus kalau sudah semua sudah setuju lalu bikin construction drawing untuk semuanya lalu untuk pembangunannya sudah bisa dimulai gitu terus untuk daftar kebutuhan gambar ini juga sebenarnya kurang lebih sama juga sih sama yang saya kerjain juga di Indonesia gitu ini khususnya untuk desain drawing ya saya gak tahu kalau untuk struktural drawing jadi ya pasti ada drawing list ada project overview kayak ya ini projectnya dimana terus habis itu apa kayak misalkan GSB-nya berapa BCR-nya berapa FAR-nya berapa segala macam itu masuk di project overview terus ada site location-nya lebih kayak apa sih ya pokoknya site location lah ya site plan gitu brief information untuk sitenya lalu ada special specification kalau misalkan memang ada spesifikasi tertentu yang memang tidak pada umumnya itu bisa ditaruh di situ gitu lalu ada area calculation drawing ya harusnya ada juga kayak misalkan ya di denahnya area segini itu di part ini itu berapa area calculation-nya lalu nanti dimasukin juga ke area calculation table lalu ada finishes table atau finishing ya maksudnya finishing materialnya ini tuh di ruangan ini pakai materialnya apa di lantainya dindingnya plafonnya ya finish table lalu ada floor plan ya denah untuk semua lantai lalu elevation tampak section potongan terus standard dimensionnya tuh lebih ke ini kayaknya gak tahu ya di Indonesia ada apa enggak tapi kayaknya ini lebih dipakai untuk si tukangnya jadi standard dimensionnya tuh yang dipakai misalkan ini tuh seberapa gitu apa ya kayak kalau di Jepang tuh ada istilah lain bukan meter persegi atau centimeter gitu ada namanya jo atau itu tuh biasanya apa ya ukuran tatami jadi satu tatami itu berapa jo gitu aduh bahasa indonesiannya apa ya jadi kayak satu tatami ukurannya segini nah mereka tuh ngukur si ruangan itu berdasarkan oh berapa tatami nih disini nah itu kadang dimasukin juga gitu di standard dimensionnya kayak itu sebenarnya zaman dulu sih mungkin kayaknya dipakai untuk desain rumah ya kalau desain bangunan mah harusnya gak gak pake itu gitu nah terus ya selanjutnya ada detail drawing untuk ruangan peruangannya denahnya seperti apa kayak key plan atau enlarge plannya gitu terus ada juga detail drawing untuk section elevation di kamarnya kayak misalkan pake ya lebih detail lagi gitu kan pasti udah tau juga untuk penggunaan materialnya apa terus habis itu levelnya berapa kalau misalkan ada apa ya koof misalkan di atau apa dicerup ya di telakon gitu misalkan itu gimana gitu kayak gitu dimasukin disitu juga ya ceiling plan juga lebih tipe ceilingnya apa gitu lalu detail drawing key plannya lebih ke apa ya kalau misalkan tangga atau lift atau detail lain gitu elemen bangunan lain itu dimasukin ada key plannya disitu juga detail drawing lain detail drawing yang berikutnya adalah ya sih misalkan detail tangga gitu pasti ada juga sih detail tangga detail lift gitu ya itu dimasukin juga lalu detail facade kalau misalkan memang ada facade tertentu yang butuh detail spesifik lalu tambahan keterangan lain ya 3D image atau misalkan si produk apa ya misalkan mau pakai sanitarynya tuh apa gitu atau furniture nya seperti apa itu produknya bisa dimasukin detailnya disitu dan gambarnya juga lalu ini sebenarnya contoh aja sih sebenarnya sama aja kayaknya sama di Indonesia juga ini contoh kayak door and window schedule nya cuman yang emang agak pusing ini adalah semua dalam bahasa Jepang jadi saya juga waktu awal kayak ini apa ini apa gitu kan ada istilah mereka untuk misalkan jendela yang menerus tapi satunya tuh mati gitu nah itu mereka ada namanya kalau kita kan kayak paling satu-satu fix dua kebuka gitu misalkan ya kayak gitu-gitu tuh butuh term khusus lagi ya itu sih yang butuh apa ya dipelajarin karena kalau misalkan memang sudah punya pengalaman sebagai arsitek di Indonesia dan sudah familiar dengan gambar kerja ini apa ya kurang lebih sama beneran sama gitu cuman ya itu aja term dalam bahasa Jepang itu tuh yang mana ya gitu gitu sih nah ini kemudian referensi kerja sebagai arsitek di Jepang ini waktu salah satu ya maksudnya karena saya dulu sister architect itu bentuk tipe perusahaannya adalah atelier atau studio kayak karyawannya disana juga cuman semua udah termasuk prinsipal studio itu 10 orang untuk assistant staffnya doang itu 5 orang jadi memang bentuk studio yang kecil gitu dan pasti kalau misalkan di studio arsitek di Jepang mereka itu terkenal juga dengan membuat market study sebanyak-banyaknya bahkan untuk kayak kelas Kingokuma atau Sofuji Moto gitu ya kayak market study itu misalkan anak internnya gitu bisa disuruh bikin market study itu 30 50 gitu tapi yang dipakai misalkan cuman oh ya 2 gitu atau 3 gitu jadi emang kemarin juga saya kebanyakan pas awal juga kayak bikin market gitu bikin ya market study padahal akhirnya gak akan pakai itu gitu misalnya buat akhirnya tetap dipakai untuk study kalau di Indonesia mungkin sama kayak Budi Pradono arsitek ya kayak setelah saya dia juga menerapkan itu gitu kalau bikin market itu sebagai study gitu buat study design tapi kalau misalkan di tempat kerja saya yang dulu yang di Indonesia yang di AYA Architect market itu digunakan sebagai bentuk presentasi ke klien gitu jadi harus dibikin yang sebagus mungkin gitu jadi lebih ke showcase lebih ke bentuk akhir kalau di sini enggak jadi waktu awal juga saya bingung karena misalkan ini yang gambar paling kiri itu kecil banget itu cuman part dari jadi waktu itu lagi project ngerenove bagian publiknya shrine kuil jadi mau ada mau bagian yang dibuka untuk publik kayak untuk cafe taria bukan cafe taria misalnya kayak ada mungkin cafe gitu nah pilih tuh gambar yang paling kiri itu adalah si ininya apa nisan nisan kuburannya itu aja itu mereka butuh bikin gitu untuk tahu oh ini letaknya ini ini tuh kayak gimana bentuknya dan bahkan saya enggak tahu gitu itu tuh ukurannya tuh berapa gitu misalnya kalau misalnya bikin market pasti udah tahu dong dari sketchup misalkan oke ini ukuran dindingnya segini tingginya si ukuran ruangnya segini gitu tapi ini saya cuman ngeliat dari google map dan ngira-ngira aja jadi itu enggak apa-apa kayak oh tingginya segini kira-kira oh si lebar si nisannya tuh segini kira-kira dan itu enggak masalah gitu karena itu memang masih buat studi desain untuk letak jadi itu yang dari awal konsep bahwa market itu bukan untuk apa ya sebagai presentasi gitu ke klien atau ke dipameran atau apa gitu terus sebagai bentuk study dan dibikin tidak sesuai dengan ukuran itu tidak apa-apa itu saya masih yang awalnya ini kok bisa gini gitu jadi ada ada banyak ada world culture shock yang saya dapet gitu ketika kerja di sini tapi kadang ada juga yang kayak sebenarnya itu market study tapi mereka pengen bikin detail kayak di kanan itu mereka bikin kayak di shrine juga di kuil juga jadi ada satu part dari kuil itu yang mau dijadikan museum jadi itu tuh kaca misalnya kayak si nika bening itu itu si glass framenya untuk dipameran gitu bahkan kadang butuh sedetail itu juga gitu jadi kadang bingung gitu mereka tuh butuh sedetail apa atau sedetail apa dan itu kadang baru mereka kasih tahu ketika kita udah selesai ngerjain gitu jadi ya di awal mungkin ada brief singkatnya gitu tapi terus kemudian kayak oh ya ini butuh kayak ketika kita ngerjain tapi ada instruksi instruksi tambahan ketika kita ngerjain ya itu juga ada gitu nah ini tadi sebenarnya untuk tadi Bu Roli sempat nanya juga untuk sertifikasi arsitek di Jepang kalau di Indonesia tuh ada tiga ya kalau gak salah arsitek utama media satu lagi arsitek muda ya udah aku lupa maaf ya tapi kalau di sertifikasi arsitek Jepang juga ada tiga tapi kalau yang ketiga itu dia lebih khusus ke wooden architect gitu kayak jadi lebih ke konstruksi bangunannya yang kayu kayu ya sebenarnya rumah ya tapi sebenarnya rumah juga gak kayu juga ada gitu jadi ya pokoknya si yang punya sertifikasi wooden architect ini ya dia hanya bisa membangun bangunan dengan material utama kayu juga dibatasi total areanya gitu kayak dia bisa lebih dari seratus meter persegi ya makanya bisa untuk rumah di toto cafe tapi harus kurang dari tiga ratus meter persegi lalu untuk second class architect ini jadi ya level yang kedua untuk konstruksinya dia udah bisa pakai konkret udah bisa pakai steel frame tapi tetap luasannya dibatasi untuk areanya ya harusnya lebih besar dari tiga puluh meter persegi tapi juga kurang dari tiga ratus meter persegi jadi sebenarnya second class architect di wooden architect ini juga ya beda di tipe konstruksinya sih kayak yang second class architect ini bisa reinforce concrete construction jadi tipe bangunannya juga gak cuman rumah harusnya mungkin bisa apa ya museum kecil kayak gitu mereka bisa atau public community building gitu mereka juga masih bisa gitu kalau wooden architect ya tapi ya tergantung sih tapi saya jarang liat public community building di Jepang yang pakai materialnya kayu tapi tetap aja pasti utamanya ada entah steel frame atau concrete nah kalau first class architect ini ya seutama arsitek utama di Indonesia gitu kayak dia yang udah bisa semua bangunan bisa dia bangun gitu harusnya ya ada concrete steel frame juga semua dan areanya juga bisa lebih besar dari tiga ratus meter persegi dan tingginya juga bisa yang lebih dari 9 meter ya dari 9 meter gitu jadi mungkin bisa yang kayak high rise banget yang skyscraper kayak gitu itu harus first class architect yang kayak supervisi dan desain gitu lalu untuk ini juga pas saya kerja di star architect kebetulan saya dapat kesempatan untuk jadi ada satu project yang memang mau dibangun sedang baru mau dibangun dan ini tuh ada semacam ritual sebelum membangun di tanah itu sebenarnya kayak di Jawa harusnya ada kali ya cuman saya kurang paham kalau di Jakarta mah kayak apa sih groundbreaking gitu kali ya tapi kalau disini tuh lebih ke berdoa sebagai apa ya 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 doa untuk projectnya bisa berjalan aman dan lancar gitu dan ini juga apa ngedatengin orang dari kuil untuk dateng memimpin doa gitu ya itu kalau ritual persiapan sebelum konstruksinya kayak sesajen gitu gitu terus ini ketika saya project visit ini sebenarnya projectnya renovasi interior salah satu di apartemen gitu kalau di Jepang tuh apartemen itu jadinya kayak bangunan rumah yang cuman dua tingkat atau tiga tingkat jadi kalau apartemen di Indonesia tuh jadinya namanya mansion gitu nah ini tuh sebenarnya mansion sih jadi untuk di mansion ada project renovasi satu unit dan ini adalah contoh project visitnya gitu nah ini tuh yang saya mau kasih lihat adalah bahkan untuk di mansion aja kalau bisa lihat ini tinggi ini tuh ada si apa tinggi jendelanya itu kurang lebih ya 2,2 meter gitu misalnya nah itu tuh silingnya tuh rendah jadi memang kalau di Jepang itu jarang gitu kalau misalkan bahkan kita tinggal di Apato di Jepang gitu untuk mendapatkan satu unit atau satu apartemen yang silingnya tuh tinggi gitu paling di kita berapa sih 2,4 minimal gitu misal gitu aja tuh kayak ya pasti mahal gitu terutama Tokyo sih mungkin untuk di luar Tokyo itu bisa lebih affordable dan bisa cari yang misalkan bangunan yang silingnya tuh bisa lebih tinggi gitu kalau disini tuh berasa banget pendek waktu saya datang ke sana dan emang yaudah gitu ya mau gimana karena di Jepang semua serba harus sempit di Tokyo maaf nah terus ini yang kalau gambar yang di tengah itu jadi mereka apa sih kayak bikin reflecting reflected ceiling plan gitu di bagian bawah jadi di atas itu ada main hole gitu terus sebelahnya ada lampu nah itu mereka gambar dulu si tukangnya di bawah terus abis itu buat tau oh di atasnya nanti ada ini gitu baru nanti mereka bikin jadi ini juga kayak apa ya si ya hal-hal yang kayak gini juga saya kayak baru tau gitu di Jepang kayak gini di project yang kalau di yang kedua dari kanan ini nah sebenarnya banyak kasusnya pas di project yang saya datangin itu kayak gak tau sih kalau saya misalnya ngeliat yang kayak gini itu bolongan sih buat misalkan stop kontak atau kayak saklarnya itu kayak ini kenapa saya gak sejajar gitu atau gak di tengah atau dimana gitu kayak posisinya tuh agak gak inline gitu kalau ngedesain tuh gatel gitu cuman kalau mereka tuh kayak gini dibiarin gitu kayak ada yang yaudah dibiarin aja tapi ya mungkin matahusnya tetap gatel kayaknya harusnya gak gini gitu nah kalau yang kanan ini ini tuh catatan catatan lebih detail lagi ke tukangnya jadi kayak misalkan ini kelihatan gak ya ini tuh lebih catatan ke cove light buat di plafon misalkan kayak mereka butuh space-nya berapa terus si lampunya tuh maunya diletakannya gimana kayak gitu-gitu kasih tukangnya dikasih notes juga gitu dikasih gambar detail aja sama arsiteknya sketch aja gitu terus nah yang ini kayaknya udah udah terakhir sih untuk budaya kerja ini terutama untuk studio arsitek ya tipe studio atau atelier gitu ini yang saya maksudnya mungkin di bapak-bapak ibu-ibu yang di IAI mungkin ada di projectnya yang melakukan juga meeting pagi setiap hari tapi itu saya baru pertama gitu kayak di kantor ada meeting pagi setiap hari kalau misalkan dulu di IAI architect mungkin ada tapi setiap Senin gitu at least cuman buat oke seminggu ini projectnya progresnya kayak gini gitu tapi ini tuh kayak mereka agak sedikit micro-manager dikit gitu kayak mereka tuh pengen tau si karyawan ini tuh hari ini kerjanya ngapain kemarin kerjanya ngapain jadi setiap hari tuh harus ada laporan pagi kayak kayaknya gak bisa apa ya kayak ah lagi gak ada kerjaan nih pengen sentai itu tuh mereka gak mau gitu kayak kalau gak ada kerjaan ya bantuin project lain tapi mungkin ada misalnya di tempat lain juga harusnya gitu sih nah ini yang kedua juga tidak jarang bekerja lebih dari ketentuan jam kerja alias lembur sebenarnya saya juga gak mau glorifikasi lembur ya karena saya sendiri juga gak terlalu setuju sama budaya kerja lembur sebagai budaya kerja arsitek gitu kayak kalau kenapa harus kerja lembur kalau memang bisa kerja sesuai yaudah jam kerjanya aja tapi hidup lebih apa ya work-life balance-nya ada gitu nah jadi kalau kebetulan di tempat saya yang kemarin saya juga sempat nanya temen saya yang kerja di Seoul Fujimoto juga gak jarang kayak gitu kayak kerjanya lembur gitu misalkan kerja sampai jam kerja sampai jam 7 malam tapi normalnya pulang jam 9 atau sampai kereta terakhir gitu nah kalau disini kan kalau di Indonesia mungkin pakai kendaraan sendiri bisa sampai semau-maunya kalau di Jepang saya sih sebisa mungkin sampai kereta terakhir jangan sampai ketinggalan kalau nggak bisa pulang gitu kan nah itu masalahnya kalau di tempat saya yang setelah arkitek itu lemburnya kadang bukan sesuatu yang mendesak kayak misalkan lemburnya itu kalau misalkan untuk besok ada meeting dengan klien terus data atau gambarnya belum selesai nih kayak saya ingin menyelesaikan gambar ini untuk meeting dengan klien besok which is itu berarti meeting penting tapi makanya harus lembur tapi kalau ini nggak untuk kita studi aja untuk bikin market studi aja yang padahal misalnya deadline itu masih 2 hari lagi atau 3 hari lagi itu ya tetap aja lembur dan kadang meeting dengan tim itu dijadwalkan di malam kata kayak misalkan jam 7 itu selesai kerja tapi si prinsip arkiteknya bikin meeting apa meeting dengan timnya itu jam 7 malam itu kayak lah kalau mulai jam 7 berarti selesainnya jam berapa gitu kan nah yang kayak gitu-gitu tuh sesuatu yang diwajarkan gitu di tempat saya yang sebelumnya makanya ya akhirnya saya juga nggak apa ya karena saya nggak merasa itu sesuatu yang nyaman gitu buat saya jadi yaudah indah kerja lalu untuk setiap project adalah hasil kerja tim sebenarnya ini ya rctec memang kerjanya tim nggak sih tapi untuk di Jepang itu ya saya sangat senangnya apresiasi mereka ke setiap member ke setiap staff ketika tim ini sudah selesai melakukan submission untuk deadline project misalkan itu tuh besar banget kayak beneran nggak yang cuman oh ya makasih ya gitu tapi beneran diapresiasi di apa ya oh ya kerjaannya bagus ya beneran kayak jadi bahan pembicaraan gitu jadi bukan cuman kayak oh yaudah ya memang itu kerjaan kalian gitu kan untuk melakukan submission project tapi mereka akan bener-bener apresiasi gitu dan untuk diskusi juga makanya meeting si apa prinsipal arkiteknya akan selalu mencoba untuk nanya opini satu-satu semua staff bahkan ketika ada satu project waktu itu satu project yang sebenarnya itu saya sama teman saya yang pegang gitu masalkan tapi masih dalam tahap schematic design dan untuk brainstormnya dia minta semua staff untuk bantu kasih referensi bantu kasih bantu kasih ide jadi memang bahkan untuk yang bukan project kita ya kita juga ikut bantu gitu walaupun kadang mungkin ada apa ya kalau emang lagi sibuk terus habis itu lagi disuruh ngebantu project lain agak ngeganggu tapi mungkin bisa bilang ya maaf saya lagi fokus untuk project ini jadi saya gak bisa fokus untuk ngebantuin project lain itu gak apa-apa juga gitu asal ya dikomunikasiin aja semuanya gitu nah karena saya baru sadar ketika kerja di esal arkitek itu komunikasi walaupun memang arsitektur itu yaudah lihat gambar komunikasinya via gambar gitu bangunan ini itu seperti ini tapi ketika kita dalam stage schematic design atau lagi brainstorm ide gimana untuk memukakan ide ini itu bahasa itu penting banget gitu makanya tadi saya bilang ya kalau bisa bahasa asingnya itu dipersiapkan dan kalau memang cuman bisa menjelaskan via gambar sebisa mungkin ngejelasinnya itu sedetail mungkin kayak ya kasih note aja misalkan ini apa ya ruangan ini akan ada apa-apa akan ada digunakan sebagai multifunction room atau apa kayak gitu itu harus dikasih note sedetail mungkin dan kalau ngasih penjelasan konsep juga ya itu kembali lagi tadi pas lagi saya bikin portfolio tadi mereka butuh yang singkat jelas dan padat kayak gak mau yang terlalu panjang tapi intinya apa gitu mereka tuh kayak apa ya kayak ya apa intinya ngomong segala konsep panjang tapi intinya itu tidak tersampaikan mereka juga gak mau gitu ya ini Mbak Naya mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi kebetulan saya sudah survive sudah jadi cerita banyak jadi terima kasih ya itulah dari dari saya ya mohon maaf jadi cerita banyak banget ada kecil hat tolongan siap Mbak Naya terima kasih sekali buat sharing akan apa namanya experience di proses ini gitu dan kebetulan juga punya experience sebelum berangkat ke Jepang punya experience bekerja di Indonesia sebagai arsitek dan setelah berangkat sekolah ke Jepang kemudian memiliki kesempatan bekerja di sana gitu jadi bisa mengkomparasikan antara atmosfer kerja sebagai arsitek di Indonesia dan juga di Jepang baik Bapak Ibu sekalian ini bagi yang mau bertanya silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat tapi sebelumnya kita habisin aja dulu ya narasumber keduanya ini kebetulan Mbak Tika apakah sudah hadir di sini Mbak Tika bisa dibantu Mbak Naya Mbak Tika apakah sudah hadir Mbak Tika sepertinya kalau dari partisipannya sudah ada sudah bisa sharing kalau sudah bisa sharing saya share CV-nya dulu ya bisa dibantu teman-teman teman-teman Hima untuk sharing CV dari Mbak Tika kita lanjut saja tentu lama-lama ke narasumber kedua narasumber kedua dalam Mbak Tika ini di slide kedua beliau sudah lebih lama untuk punya pengalaman kerja di Jepang jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Mbak Tika di slide kedua Mbak Tika lulus dari Universitas Gajah Mada angkatan tahun 2009 kemudian lanjut di Osaka University ini satu kota dengan Bu Elisa yang betulnya Mbak Elisa juga S2, S3 dan post-doktoralnya di Osaka University anak Henda ya mereka bilang itu ya master study di 2015 dan 2018 masuk di architectural and urban ergonomic laboratory atau Labu 05 Department of Global Architecture kemudian kemudian sebelum sama nih kayaknya Mbak Naya punya experience intensif di Air Mas Asli dan Junior Research Consultant di BCI Asia serta BIMU Architect punya proses di sana dan di 2018 sampai sekarang selalu dari Osaka University bekerja di Simizu Corporation Architect and Design Department Office Division dari tahun 2018 dan menjadi Research and Production Facilities Division dari 2019 hingga sekarang beberapa projek pernah dipegang oleh Mbak Tika nih ya konsep di 2016 sebagai Best Project Award ada konsep Megi Center Osaka University dan Yoji Takehara dari Mo Architects 2017 Good and Published in National Migration untuk Konsep and Development MGR5 Renovation Apartement Project jadi Master tesisnya adalah Pasar Santa Osaka University dan PD Pasar Jaya Jakarta gitu ya presented in IAG National Architectural Conference karena biasanya Master itu punya Gakai Mbak Naya gitu ya punya apa namanya experience untuk presentasi di forum arkiteks secara akademik gitu di Master Program jadi tidak hanya melalui mahasiswa doktoral tapi S2 pun juga harus punya proses yang sama gitu baik Mbak Tika sudah hadir disini terima kasih atas kedatangannya ini juga bawa supporter ya ada Mbak Tisa dari UGM kemudian juga Mas Greg Ogrek ini lulusan UGM juga yang sekarang lagi PhD di doktoral di Osaka University gitu ya dosen dari Atma Jaya Departemen Arsitektur gitu yang mensupport alumni UGM ada disini silahkan Mbak Tika Laras kita berbagi pengalaman santai serius gitu ya untuk bisa nanti memberikan banyak kawasan dan pengetahuan bagaimana bedanya di Jepang dan di Indonesia silahkan Mbak Tika terima kasih Mbak Kusuma ya Mbak Kusuma ya Mbak Ruli ya boleh-boleh Mbak Ruli aja ya mohon maaf aku langsung share screen aja ya silahkan sudah bisa dibantu teman-teman HMA menjadi co-host sudah bisa ya ya siap siang ya tadi udah dikenalkan sedikit ya soal aku gitu tapi sedikit lagi pengen mengulang aja apa namanya mungkin yang lebih ke ini ya ke yang sekarang ini aku sekarang dari abis lulusan UGM lalu sempat exchange juga di Osaka University 6 bulan udah gitu pernah sebentar bekerja di perusahaan publisher di Jakarta udah gitu kurang cocok dengan pekerjaannya lalu cari beasiswa dan S2 balik lagi ke Osaka University plus Osaka itu sempat pernah internship selama internship siap summer internship gitu di Mu Architect udah gitu setelah lulus S2 langsung bekerja di Shimizu Corporation sebagai arsitek di Tokyo nah ini kalau misalnya pengen di apa namanya di jamberin sedikit lagi nanti bakal ada sih apa namanya detailnya jadi dari awal masuk itu di ada new employee training kalau nggak salah 4 sampai 6 bulan aku lupa sekitar itu jadi diajarin dari awal semuanya lagi udah gitu setelah itu masuk ke divisi ke divisi office building di Tokyo HKI selama 1 tahun kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah ke divisi production and research facilities ini 3 tahun lalu setelah itu baru dipindah rotasi ya rotasi para hewan gitu sekarang di international design division ini tadi tuh apa namanya settingnya masih belum di update jadi sekarang baru April kemarin pindah ke international design division nya Shimizu tapi yang di Tokyo branch di Tokyo seperti itu nah hari ini aku pengen ngomongin 3 hal sih pertama soal arsitek di Jepang udah gitu tentang arsitek Zenekong dan tentang menjadi arsitek maksudnya persiapan dan mungkin hal-hal yang 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 perlu disiapkan dan apa sih yang utamanya itu ya yang bawah ini ya tapi sebelum ke situ pengen apa cerita sedikit soal soal apa itu arsitek di Jepang dan bagaimana jadi arsitek di kontraktor Zenekong gitu tadi mungkin Naya udah banyak ini ya bunda banyak juga ngasih tau mungkin ada beberapa yang sama tapi semoga ada insight baru lagi ya langsung tentang arsitek di Jepang jadi sebelumnya kalau arsitek itu apa ya kalau dikongin soal arsitek itu apa itu arsitek di Jepang kayak agak bingung gitu kayak soalnya masih kayak broad banget gitu jadi kalau ada orang ngomong saya ini arsitek pasti orang Jepang nanya arsitek apa gitu karena di Jepang tuh ada namanya ASMA ini ya ASMA ini A nya arsitek S nya kayak architecture berarti arsitek architecture S nya structure M nya mechanical E nya electrical jadi semuanya ini disebutnya arsitek gitu tapi yang kita ini arsitektur yang architectural jadi yang ngomongin buildingnya gitu S nya kan struktur ya emang mechanical dan electrical itu juga disebuti arsitek cuman yang design itu yang A yang architecture itu ini hari ini pengen dibahas kalau ngomong arsitek itu ya arsitek yang mengurusin bangunannya gitu arsitekturnya gitu tadi namanya kalau soal pekerjaan arsitek di Jepang tadi Naya juga udah bahas di sedikit ya jadi ada tiga sih kalau misalnya aku lihat dan setelah mencari tahu gitu ya di apa namanya pas selama selama apa namanya job hunting gitu ada tiga tipe pekerjaan yang arsitektur yang yang design gitu ya di Jepang yang pertama Sekeji Musho Atelier atau Atelier Studio Arsitektur itu maksudnya tempat yang ada arsitek utamanya gitu jadi bukan 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 berdasarkan skala kecil atau besarnya cuman dimana ada tempat studio arsitektur yang punya arsitek utama itu namanya atelier atau studio arsitektur dan dia cuma design aja gitu ya seperti Kingokuma Sahna So Fujimoto dan lain-lain yang dia punya orang yang arsitek yang satu itu itu namanya atelier terus yang kedua ada juga namanya So Shiki Seke atau Biru Arsitektur jadi dia juga ada arsitek utamanya design aja cuman gak kayak Kingokuma atau itu kan ada apa ada arsitek utamanya ya kalau ini gak ada jadi perusahaan gitu dan dia juga gak hanya di bidang bangunan arsitektur tapi juga banyak yang lain misalnya kayak apa namanya juga di bidang misalnya kayak landscape atau city planning dan lain-lain gitu jadi perusahaan perusahaan di bidang konstruksi seperti itu ya dan tapi dia cuma hanya desain aja gitu contohnya kayak Nihon Seke dan lain-lain karena yang ketiga ada namanya Zene Kong atau Zene Kong itu kayak General Contractor gitu ini sendiri kayak yang nomor dua yang kayak So Shiki Seke cuman perbedaannya adalah gak cuma desain tapi juga ada build-nya desain dan build gitu nah ya jadinya bidang apa namanya perkerjaannya gak hanya bidang di bidang bangunan aja tapi juga kayak bisa di city planning ada apa namanya ada juga city planning udah gitu misalnya apa sih namanya apa namanya foodosang kayak foodosang itu gitu sih iya ya gitu ya pokoknya gak hanya di bidang enggak cuma di bidang asetektur bangunan tapi juga di protot properti ya juga di bidang infrastruktur juga dan lain-lain seperti itu untuk contohnya kalau di Jepang ada yes music corporation tempat aku sekarang pakai nakau bayashi kajima dan kaisi ini kebetulan yang lima ini emang apa namanya mungkin yang terbesar di Jepang ngomongnya disini kayak super zenecong gitu yang memang apa namanya skalanya emang sangat besar gitu skalanya apa namanya kerjaan jadi ada apa namanya tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang asetek yang tadi A itu ya pertama dari Kikaku Seike basic design itu kayak kompetisi itu juga masuk ke sini basic design udah gitu setelah itu dapet ya setelah basic design selesai masuk ke development design Kihong Seike udah gitu setelah ini yang pengembangan desain ya kalau di Indonesia yang pengembangan desain jadi yang lebih agak detail tapi gak detail banget ya terus setelah itu masuk ke DC Seike itu detail drawing jadi emang yang buat for construction gitu apa namanya desainnya jadi udah detail banget gitu nah apa namanya biasanya tuh kalau misalnya kayak yang tadi balik gimana ya ya apa namanya desain gitu ya enggak deh ini desain semuanya deh maaf-maaf for construction terus setelah dia dibangun setelah dia dibangun baru masuk ke Seike Kandri atau pengawasan desain jadi pas lagi di set itu udah terbangun sedang proses membangun aset juga tetap tetap mengawasi gitu ya sesuai dengan dengan drawing atau enggak seperti itu nah biasanya tuh apa namanya ini kayak paketan gitu kalau di Jepang jadi ada yang cuma misalnya kliennya pengennya udah kika-kesiki aja apa basic design aja gitu jadi setelah ini komple selesai nanti dilempar ke orang lain ke perusahaan lain gitu kalau misalnya atau enggak sampai forecon sampai sampai di seke sampai digital drawing nanti perawasannya diambil perusahaan lain atau enggak bisa juga empat-empatnya nah pokoknya kalau asetek ini empat-empatnya ini bisa masuk gitu pekerjaannya bisa dari awal sampai akhir mengikuti gitu dari petisi sampai pembangunan selesai itu bisa diikutin sesuai dengan apa namanya dengan dengan apa 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 dengan ya Allah dengan dengan apa apa perjanjian di awal gitu ya perjanjian sama kalian mau sampai mana kayak gitu nah kalau setelah dibangun ya setelah dibangun sampai dibangun seperti itu dan apa ini ya nah begitu karena sekarang di Zenecong di kontraktor jadi pengen ngomongin soal bekerja sebagai asetek di Zenecong nah kalau misalnya tadi kita lebat tadi ini ya ketiga ini kalau Zenecong itu apa ya yang paling membedakan gitu ya itu adalah yang ini yang desain and build jadi perbedaan dengan yang tadi Sosisi KCK Birol Struktur itu dia cuma desain tapi kalau kita desain and build jadi kayak apa ya semua gambarnya kayak apa ya kayak paket lengkap gitu jadi kayak semuanya itu ada di ada di satu tempat ini gitu jadi ada nggak cuman spek tapi juga tim site-nya tim yang membangunnya juga tukang-tukang ya ya apa namanya site managernya dan lain-lain itu semuanya ada di pusat kita gitu dan tentu aja juga tadi ASME juga punya semua di dalam pusat kita jadi kalau misalnya kayak klien pengen yang mudah yang set yang apa ya semua ada all in one gitu biasanya panggilnya biasanya pakai Zenecong gitu karena udah dari awal sampai akhir selesai sama satu orang gitu mungkin ada beberapa yang kayak minta sama di luar misalnya kayak yang paling kayak lighting design atau landscape itu pun sebenarnya kita juga ada di dalam kita gitu kita juga punya landscape designer kita juga punya lighting kita juga punya bahkan city planning dan lain-lain itu juga ada jadi kalau misalnya benar-benar ada talian yang pengen dari awal sampai akhir itu all in one pakai kita tuh bisa semuanya gitu jadi nggak perlu pakai apa dari luar gitu dan itu cukup banyak juga gitu project-project yang seperti itu disini kayak gitu itu enaknya sih apa ya karena semua dekat gitu jadi lebih lebih apa sih crush juga kan bisa karena satu perusahaan semua game bah itu kan site ya site itu juga orang vita gitu jadinya lebih mudah untuk negosiasi desain gitu soal uang juga lebih mudah gitu apa namanya ya lebih mudah menyesuaikannya gitu soal macam-macam soal strukturnya juga karena semua ada di satu perusahaan itu perbedaan yang paling menonjol kalau di PDKong gitu nah udah gitu apa namanya ya seperti itu aku agak bingung sih ya apalagi ya kayaknya aku pengen ngomong banyak hal tapi dia lupa ya tapi kalau ada yang itu lagi nah mungkin apa namanya bakalan banyak ngomongin soal perusahaan aku ya sekarang di Business Corporation dan pengen aku apa namanya satu-satu aku bahas gitu pas ini ngapain aja ngapain aja ngapain aja gitu supaya lebih terbayang jadi pas ya jadi HQ-nya ada di ada di Tokyo terus pas di awal masuk itu ada training 4 bulan itu struktur training jadi ada training yang general sama yang khusus untuk arsitek arsitek aja gitu yang general itu tadi sampai kayak Naya bilang kayak ngomongin soal manner ngomongin soal tempat ya budaya kerja di Jepang seperti apa itu diajarin dari awal dari nol terus lah itu masuk ke trainingnya arsitektur arsitek itu kayak diajarin lebih ke computational design jadi kayak belajar lagi kayak BIM belajar refit kiket rhino grasshopper itu dari dari awal pas lagi training itu terus ada kayak apa namanya tugas studionya juga jadi pas lagi training itu kita kayak bikin tugas studio menerapkan apa yang kita dapat pas lagi trainingnya itu gitu jadi bisa dibilang sih kalau disini intinya itu kayak apa ya misal pun walaupun kita gak bisa apa-apa sebelumnya aku dari dulu gak pernah pakai rhino gitu pakenya sekecap aja tapi di Jepang tuh emang bagusnya adalah memang dia selalu kayak mentraining apa karyawan tuh kayak bener-bener dikasih apa ya kayak dimasukin apa ya kayak dimasukin nilai-nilai yang biar apa sih namanya biar biar tuh kayak ngasih atau ngomongnya investasi gitu ya kayak menginvestasikan karyawan tuh bener-bener sangat baik gitu kalau aku merasanya jadi bener-bener satu perusahaan tuh bener-bener dihargain dan diinvestasi banyak banget tapi kayak sekolah banget pas di awal training itu ya karena open dari nol tapi itu bisa gitu terus melewati kayak ya belajar rhino dan beam dari awal pas tadi training itu cuma masalahnya adalah asal bisa masuk gitu tapi kalau misalnya walaupun anak non-architecture juga kayaknya bisa aja gitu bisa masuk tapi kan asal bisa masuk dulu ya tapi pas udah masuk tuh sebenarnya dari nol tuh bakal diadari lagi semuanya kayak gitu cara apa namanya soal drawing-nya juga soal teknologi dan juga soal pokoknya pelajaran asal dari awal kayak apa namanya standar-standar toilet bahkan regulasi itu juga diajarin gitu pas lagi training dan selama on-job training nah pas tahun ini tuh aku ngerasanya juga masih on-job training jadi pas walaupun kita udah masuk ke tempat aku masuk ke divisi yang office office building jadi projectnya project-project office gitu project-project kantor di Tokyo itu aku setahun disitu apa namanya jadi kayak masih sekarang most point pertama ya jadi kayak masih on-job masih on training eh masih training cuman udah kerja gitu misalnya tahun kelima jadi udah bisa ngebedain gitu oh dulu tuh ternyata emang masih bener-bener disuapin kayak gitu di awal-awal tahun pertama jadi kayak apa namanya masih masih ada yang supervisinya dari atas gitu yang selalu ngajarin abisnya gini abisnya gini gitu kayak masih disuapin dan masih dikasih apa kayak pekerjaan itu kayak dikasih list gitu kayak besok ini ya besok ini ya gitu kayak bener-bener cuma apa ada tugas terus kita kerjain gitu terus kebanyakan memang ngebikin 3D jadi kayak study modeling pakai market pakai modeling jadi kayak pekerjaan-pekerjaan yang study-study design gitu sama setahun yang di awal sambil melihat apa ya flow kerjaan itu seperti apa gitu di kantor nah udah gitu tahun ke berikutnya itu pindah ke divisi production and research facilities itu apa namanya jadi kayak bangunan-bangunan research and research and research dan juga kayak pabrik gitu bangunan pabrik disini 3 tahun pas selama 3 tahun ini tahun ke-2 itu ada namanya game apa namanya site training site training itu jadi kayak 3 bulan ke ke site gitu jadi kayak jadi site jadi site manajemen manajemen jadi kayak manajemen pengawasan site jadi kayak bukan aspect tapi jadi orang site gitu jadi yang ikutan apa namanya ngepesen semen terus kayak ngemasang insulasi itu punya kayak training selama 3 bulan gitu pas lagi tahun ke-2 nah disini udah kelihatan gitu apa namanya pekerjaannya emang bakalan tahapannya agak beda gitu sebanding yang sebelumnya gitu nah pokoknya eh pokoknya gimana ya terus kalau di Jepang itu kalau di kantor-kantor besar itu biasanya ada rotasi rotasi pegawai biasanya tahun kalau di Zenecom itu biasanya tahun ke-3 tapi agak telat jadi tahun ke-4 baru pindah ke divisi di internasional ini gitu biasanya tahun ke-3 itu pindah divisi di dalam apaan di dalam Simizu nya gitu ini aku pengen ini sih ke apa namanya pengen ingatin ini sih Simizu nya aja ya jadi kalau di Simizu itu ada ada tujuh departemen tujuh departemen desain jadi ada ofis ada departemen tadi yang research and production facilities ada sekolah ada rumah sakit ada apa lagi ya sekolah sakit ada tujuh ada delap tujuh ya tujuh divisi yang buat arsitekturnya nah ini kalau misalnya nanti pengen update lagi bisa ke sini semizu.co.jp kalau misalnya yang bahasa inggris tuh suka gak banyak gitu informasi jadi kalau mau yang di bahasa jepang aja gitu nanti ada Semizu Design terus ke sini gitu disini ada pabrikasinya aku tuh pas tadi selama di tahun pertama kan tadi tahun pertama di office building ini ya setahun itu aku ngebantuin dia kan tadi kan emang ngebantuin orang masih on job training jadi kayak ngebantuin atasan gitu nah itu aku ikutan projek kayak ini ini namanya apa sih akitektural di jepang administratural news head office jadi kantor newspaper-nya pertanian di jepang gitu ya di daerah Akihabara ini jadi aku bantuin si ini namanya si keco kepala desainnya gitu jadi bawahnya ada sampai aku juga ada dua orang junior-nya gitu jadi bantuin beliau aja gitu apa namanya mesti nge-study apa kayak ini study entrance pakai modeling pakai model pakai market juga terus apa namanya kayak kayak study-study yang yang sifatnya tuh desain gitu itu dikasihnya ke anak-anak pertama dan kedua kayak gitu udah gitu udah gitu udah gitu ya nah kalau yang di tahun ketiga ini tiga tahun ini belum ada belum ada publikasinya karena masih ongoing gitu jadi kalau yang di tahun ini aku ikutan dari awal dari kompetisi dari kompetisi ikutan begitu dapet begitu masuk ke basic tadi itu ya yang basic basic design kihong seke disi seke gitu terus sekarang lagi di seke kaneri nah sayangnya belum selesai aku udah pindah divisi ke ini ya sekarang ke divisi national division nah disini udah beda banget gitu terasa pas tahun keempat itu apa namanya kita kayak megang proyek sendiri gitu jadi bukan sebagai sekeco yang tadi kepala desain cuman walaupun masih junior architect tapi dikasih proyek yang nggak terlalu besar yang kayak cuma sekarang aku cuma tiga lantai office dan ada pabriknya gitu sebelakannya dan dia apa namanya jadi kayak apa namanya mainnya itu aku gitu jadi kayak jadi kayak bukan lebih apa ngomongin gimana ya kayak proporsi design itu sebenarnya nggak banyak jadi lebih banyaknya kayak kemanajemen manajemen proyeknya itu gitu jadi kayak kalau ada kayak part-part design itu kalau aku ada waktu itu sebenarnya kalau baik-baiknya kalau ada waktu aku bisa mengerjakan itu semua sendiri tapi sayangnya karena masih junior dan belum tahu caranya gimana jadinya kebanyakan kayak nyuruh-nyuruh bawahan atau nggak nyuruh dari luar gitu kayak kalau nyuruh kita tolong dari luar buat menggambarkan atau buat study design gitu tapi emang sebenarnya dituntutnya sih sebenarnya bisa manajemen dan bisa design gitu jadinya balance gitu jadi ngedesain juga dan juga nge-manajemen proyek-proyek desainnya seperti itu aku bingung ngomong apa lagi kalau soal Sengizu seperti itu kalau misalnya sekarang aku pindah ke divisi internasional di Sengizu ini kalau untuk apa namanya tempat disini tuh ada banyaknya di seluruh dunia ini Sengizu empat pekerjaannya salah satu juga di Indonesia yang paling besar mungkin Indonesia jadi Indonesia Singapura Jepang itu yang utamanya branchnya international design division nah kayak di Indonesia mungkin pada tau kayak Clinky Tower ini ini yang bikin Jakarta ini yang bikin design and build-nya by Sengizu kayak gitu ya seperti itu ini menelan kita aja soal antar aktar sekarang mungkin langsung aja next ya ke bekerja sebagai Aristeku Jepang kalau misalnya kayak peluang bekerja sebagai Aristeku Jepang itu menurut aku banyak sebenarnya ya tapi kayak hal-hal yang harus diperhatikan kayak background pendidikan ini yang pertama jadi kayak kalau tadi balik lagi ke semacam tiga ini apa namanya kalau misalnya kayak buat buat mahasiswa yang lulusannya bukan alumni di Jepang gitu misalnya dari luar negeri udah gitu mungkin masih apa apa bestseller itu sangat banyak banget kemungkinannya bisa masuknya ke atelier atau studio arsitektur karena ini agak apa ya lebih ke bukan yang perusahaan Jepang yang kolat gitu masih yang free apa ya freestyle gitu ya karena dia kan intinya di arsitek utamanya itu yang jadi jadi sebuah peraturannya yang bikin adalah si arsitek utamanya ini gitu jadi bukan ikutin bukan ikutin peraturan Jepang secara general gitu kalau menurut aku ya jadi banyak banget kesempatan kalau dari luar Indonesia misalnya pengen jadi Jepang seperti arsitekt itu bisa langsung gitu ke atelier dan banyak banget atelier-atelier yang udah apa namanya yang yang English friendly gitu jadinya gak bisa bahasa Inggris pun yang gak bisa bahasa Jepang pun bisa gitu bakal jadi atelier ini gitu tinggal cari perusahaan yang memang si arsitek utamanya ini emang English friendly gitu itu kalau cari banyak sebenarnya gitu yang di Jepang ini atau enggak mungkin juga yang dia punya partner orang bule gitu jadi bener-bener English friendly gitu jadi yang walaupun dia gak bisa bahasa Jepang dia bisa dia suka membuka peluang apa loongan untuk orang di luar eh orang luar Jepang langsung masuk gitu ke datang buat ke mereka kayak gitu nah apa namanya dan plus juga kalau di atelier ini dia gak ada waktunya gitu timeline-nya mungkin kalau mencoba timeline-nya timeline-nya itu dia gak karena di freestyle itu ya jadi dia kayak buka kapan aja gitu kapan aja dia buka loongan sesuai pengennya si aseteknya itu gitu jadi gak gak mesti ikutin gak mesti ikutin peraturan generalnya di Jepang kalau jepatel liar nah kalau untuk yang si 2-3 ini di ruang asetek asetek dan jenekong ini biasanya dia ngikutin flow-nya apa namanya job hunting job hunting apa ya recruitment standard recruitment di Jepang gitu jadi kalau Jepang itu ada kayak waktunya gitu ya biasanya bulan April itu waktu mulai pertama term sebenarnya April mulai masuk jadi kayak sekolah gitu di kantor pun kayak sekolah jadi ada angkatannya gitu angkatan tahun segini gitu mulai masuk April tahun segini gitu nanti tahun ke depan dan dia cowoknya mulai masukin orang itu hanya pas April itu aja gitu jadi bisa dilihat kayak biasanya orang-orang tuh mulainya setahun sebelumnya gitu kayak setahun sebelumnya udah mulai kerjaannya udah mulai buka untuk April tahun ke depan tahun depan jadi dia gak akan buka selain di April itu gitu kalau untuk yang 2 dan 3 jadi ikutin flow-nya general standarnya gitu karena udah ada standar bakunya orang Jepang gitu kalau pas orang Jepang ya kayak gitu tadi apa lagi ya oh terus plus-nya plus lagi dan beda lagi kalau misalnya kayak yang di 2 dan 3 ini banyak kan biasanya yang dia ngambilnya dari kuliah ya kuliah lulusan di alumni di Jepang jadi open orang bule biasanya ngambilnya yang alumni udah kuliah S1 atau S2 di Jepang kalau untuk di Zenekong Akul sekarang Singgizu ini di divisi arsitekturnya itu semua seangkatan aku ada 15 orang yang tahun 2018 masa itu arsitek itu semuanya backgroundnya S2 jadi gak ada yang gak ada yang S1 arsitektur gitu kalau setelah aku juga nih hong seki dan nih king gak paham sih tapi kalau di Zenekong Alian saya seperti itu juga teknologi BASI itu biasanya S2 yang untuk masuk ke apa namanya Zenekong ini sebagai arsitektur gitu itu yang pertama jadi soal bagian pendidikan jadi agak berbeda gitu open up recruitmentnya tapi gak menutup kemungkinan buat bekerja di S2 Corporation walaupun gak pernah kuliah di Jepang gitu jadi karena tadi ada branch-branch banyaknya ada branch di 2 negeri itu biasanya mereka punya bukaan lokal gitu bukaan di negaranya masing-masing di Singapura di Jepang di Indonesia di Jakarta dan di beberapa lain gitu nah itu bisa masuk dan gak menurut kemungkinan nantinya bisa kayak ada training ke Tokyo atau sebagaimana atau semacamnya itu ya dilihat dari performa dan misalnya kayak emang udah bisa bahas Jepang gitu ya gitu itu tadi juga 2 dan 3 ke keperangan ya penggunaan semacamnya pertama ini soal bahasa gitu jadi kayak mungkin masih sedikit banget yang menerima kalau yang belum bisa bisa Jepang jadi minimal bisa dia gak ngasih persyaratan harus punya JLPT yang paling paling bagus kan N1 ya paling tinggi N1 N2 N3 N4 dia gak ada bilang dari awal harus N1 atau N2 gitu gak ada gak ada di persyaratan dokumen awal tapi mungkin dari pas lagi wawancara itu kan bahas kebahas Jepang ya semuanya jadi mungkin dari situ ada juga ada tes ESI ada tes tes itu perlu di Jepang jadi mungkin udah secara apa ya secara natural gitu ya di di apa seleksi itu dari pas lagi awal itu gitu soal bahasa jadi emang kalau aku lihat dari koron-koron yang ada sekarang di kantor aku kalau untuk nomor 2 dan 3 ini harus bisa bahasa Jepang yang yang conversation gitu ya ini kalau untuk masuk ke masuknya lewat jalur ini ya jalur normal Jepang gitu ya sekolah dulu di sekolah di Jepang S2 baru dan bisbahasa Jepang dan baru mendaftar pas lagi bukaan April-April step April itu karena dia gak ada bukaan selain itu gitu sepanjang pas April itu seperti itu ya jadi tadi itu ya perbedaan dan peluangnya peluangnya banyak tapi mungkin bisa ke tempat yang satu gitu atau enggak cari di lokal kayak di Indonesia S2 Indonesia dan nanti bisa kayak teman aku kan juga ada gitu yang dia belum pernah kuliah di Jepang cuman apa namanya dia bisa bahasa Jepang gitu kayak karena belajar sendiri gitu dan sering ke Jepang balik-balik gitu dan apa namanya di sini Jakarta dan dia ditaruh di sini gitu streaming gitu karena emang udah punya basic bahasa Jepang seperti itu jadi gak menutup kemungkinan untuk belajar di Jepang seperti itu terus itu timen udah ya timeline-nya seperti itu dan cara-caranya kalau tadi seperti aku bilang ya apa namanya kalau misalnya atelier ini karena dia freestyle jadi emang sesuai dengan si Rsteki ini dia pengen bukanya kapan aja kan dan biasanya dia website-nya gitu jadinya kita harus cari di website-nya dia masing-masing gitu misalnya pengen ke sana dia langsung ke website-nya sana dan lihat bagian bagian apa namanya itu recruitment gitu ya kapan dia bukanya biasanya lo ada selalu ada informasi gitu kapan dia buka dia bukaan atau enggak itu selalu ada jadi emang carinya emang masing-masing gitu ya di website masing-masing nah atau enggak cara yang kedua dan ketiga dan kalau misalnya yang kedua dan ketiga itu biasanya dia ada recruitment yang khusus per artikel itu jadi upload website bisa atau enggak kayak dari kalau dari kampus itu ada kayak job hunting gitu ya jadi ikutan proses job hunting di kampus seperti itu aku kemarin ikutan prosesnya job hunting di kampus jadi dapat rekomunasi dari kampus kayak apa ya peropan dari kampus aku dulu yang di Osaka University itu gitu jadi masukkan lewat jalur rekomunasi kampus atau enggak teratih tiga bisa juga lewat agen agen job agen job hunting kalau di Indonesia kayak kayak apa sih Indonesia kayak apa sih namanya job hunting ada kan ya job hunting di Indonesia job street gitu-gitu ya di Jepang juga ada kayak gitu kayak kayak tempat yang buat cari job hunting gitu jadi kayak masukin data nanti mereka kan yang ngasih-ngasih info oh ini ada bukaan ada bukaan gitu itu biasanya tiga ini bisa masuk gitu ke situ seperti itu nah udah gitu apa namanya di bidang asitektur dan di kontraktor itu bener banget gitu yang tadi aku bilang di atelier itu lagi-lagi dia punya aset utama jadi emang tiap tempat itu bakal beda-beda gitu ada yang apa namanya kerja lemburnya banyak banyak banget ada yang gak digaji juga lembur gak digaji di atelier ada juga yang apa namanya ada juga yang digaji pas lembur ada juga yang pokoknya intinya sesuai dia tuh kristal gitu sesuai dengan bangunnya asitektur utama itu jadi bener-bener harus dilihat lagi gitu ini dapatnya apa aja benefitnya apa aja apakah digaji lembur apakah dapat rumah atau apa gitu itu harus bener-bener dipelajarin gitu kalau untuk di atelier kalau untuk di biro asitektur sama kontraktor itu biasanya udah punya standar-standar khusus gitu kontrak dua ini lebih lebih anti lebih stabil gitu ya jadi apa gak apa sih bukan itu juga sih tapi intinya lebih gampang cari standarnya gitu karena emang udah standar di biro asitektur dan di perusahaan Jepang gitu misalnya kayak luar digaji misalnya atau gak dapet transportasi akumodasi itu udah pasti gitu itu udah standar di perusahaan Jepang karena udah ada regulasinya gitu jadinya pokoknya tuh hal itu harus dipelajarin bener-bener gitu tapi kalau memilih di atelier itu harus dicari tahu lagi bagaimana sih tipenya si asitek ini gitu cari kerjanya seperti apa kenakan beda-beda gitu setiap tempat seperti itu udah gitu benefit yang kedua soal portfolio ya equality over quantity jadi tadi yang kayak Naya bilang juga ya jadi sebenarnya dia gak gak peduli kita punya banyak banget projek atau apa gitu biasanya lihat itu emang kualitasnya dari kualitas dari kutusulia kita gitu nah kalau aku kemarin ini apa namanya jadi kenapa ikutannya lewat recruitment di kampus itu tuh kayak ada bimbingan juga gitu sama orang orang sumizu yang mantan eh kalau ini kampus aku gitu jadi beliau yang masih kita kayak seakan saran gitu dan biasanya yang recruitment kampus itu ada banyak jadi gak cuma sumizu jadi aku penemuan sumizu obayashi nike naka nih hongseksi tapi kita jadi setiap setiap kali setiap tempat itu dia punya alumni dari kampus kita yang membimbing kita gitu supaya portfolio kita jadi jadi seperti yang diharapkan sebelum wawancara gitu jadi kayak dia ngebantu kita gitu nah ini aku mau share juga portfolio aku biar apa namanya bisa jadi buat jadi ini aja apa namanya buat buat jadi referensi jadi ini setelah ya awalnya kan aku mikirnya yang penting banyak banget project-project itu yaudah semuanya masuk aja ke dalam portfolio biar liat bagus aku awalnya kayak ngumpulin semua project yang pernah aku masukin pernah aku bikin ditaruh di portfolio tapi gak ada informasi yang signifikan gitu apa yang pengen disampaikan gitu nah disini mereka gak sekarang gitu kan pokoknya ambil satu-satu aja project yang memang dia punya punya makna gitu jadi kayak si ini minamis minamis ini project yang aku ikutin waktu di S2 di 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 yang dapat penghargaan disini gitu terus yang kedua ini pas UGM tugas akhir di UGM gitu yang ketiga ini project yang dibangun jadi kompetisi yang dibangun waktu di Osaka ini satu ini terus ini ada workshop yang diikutin sama orang Cina jadi sama universitas di Cina ikutan workshop sama universitas Cina dan ngebikin ngebikin proyek ini sama step ini terus yang ini proyek yang workshop workshop ya workshop sama pemerintah gitu pemerintah kota yang ini proyek yang kayak apa namanya ngebangun gitu ya ngebangun ngebangun ya kayak apa sih namanya proyek juga sama apa sih tapi intinya kayak setiap proyek itu ada ada karakteristiknya gitu kayak kan awalnya kayak yang penting semua proyek kampus semua ditaruh aja semua gitu ya kalau itu tadi gak usah kayak gitu gak perlu gitu ambil satu yang paling pengen yang paling pengen pengen kamu apa namanya pengen kamu pengen yang paling banyak punya banyak makna gitu jadi kayak emang ambil ya poinnya satu-satu tapi kayak Naya bilang juga biasanya orang malah cuma satu lembar atau dua lembar gitu yang emang proyek yang paling dia paling dia apa ya dia wahkan gitu jadi di satu-satu lembar itu udah bener-bener bener-bener di apa di kompres gitu aku juga ngasih itu jadi kayak aku ngasih yang portfolio yang ini yang full 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 apa namanya full yang full yang full sama yang cuma dua lembar jadi dua A2 gitu cuma ada aku kasih kayak dua proyek atau tiga proyek gitu yang aku pengen ceritain banget gitu pas lagi wawancara gitu jadi ya jadi itu jadi seperti itu ini karena masukinnya ke masukinnya ke Genekong ya kata di menurut 3 itu dunia emang karena biasanya dari Jepang jadi semua portfolio-nya bikin terbahasa Jepang dan latihan ngomongnya juga terbahasa Jepang gitu tapi sebelum ini sejujurnya aku juga nyelpin gitu buat atelier jadinya ada yang bahasa Inggris dan apa itu aku kirimannya gitu ke atelier-atelier yang ada di Jepang gitu yang dia buka-buka gitu jadi aku di Google mana nih bukaan aku ke Kingokuma ke sana gitu oh baru bukaan nih yaudah apa namanya nih ngopi-ngopi alamatnya terus langsung aku kirimin terus portfolio aku kalau yang ini ada portfolio yang udah dipolis pas lagi selama pas lagi proses job hunting itu sama yang alumni dari kampus itu ya dia kasih tau ini kan cara-cara yang bikin portfolio yang bagus jadi ini udah yang udah yang finalnya gitu yang buat Shimizu yang ini gitu ya ya kayak gitu-gitu aja sih kayaknya dan 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 kayak rinci gitu apa namanya kayak ngasih tauin ngasih tauin intinya kayak intinya kayak apa yang kayak desain tingginya itu ya kayak konsep aku berpikir tuh gimana udah gitu cara aku ngembangin itu lewat desain tuh seperti apa itu bener-bener dilihat banget gitu sama mereka jadi kayak bercerita gitu disini jadi kayak gak cuma ah saya pernah bikin ini nih terus selesai gitu enggak tapi emang pengen tau gitu ini kayak apa sih ceritanya gitu jadi seperti itu jadi ya apa sih namanya ya kayak detail gitu disini gitu kebetulan aku memang pengen banyak hal jadi aku gak masukin banyak tapi pas lagi pas lagi aku cuma kayak empat ini sampai empat ini aku presentasiin yang lainnya yang setelah ini gak aku presentasiin karena apa namanya udah tambahan aja gitu itu juga bisa seperti itu jadi yang empat yang awal aja gitu yang di presentasi seperti itu si 5 menit lagi 5 menit lagi ya mati kak udah ya ini udah pas sih mbak gitu eh ring belum ya 3.4 5 menit lagi ya jadi itu portfolio-nya terus yang ketiga mungkin tadi ya pelajari bahasa dengan budaya di Jepang barat lagi setiap tempat itu beda-beda jadi gak bisa dipatok gitu kalau misalnya di perusahaan perusahaan Jepang itu pasti begini itu gak bisa gitu karena apa namanya emang beda-beda setiap tempat tapi mungkin udah tahu basicnya dulu ya budaya Jepang seperti apa yang dia tadi yang ayah bilang yang kayak biasa keja lembur itu biasa karena mereka itu lebih apa ya kayak apa yang diminta kalian itu nomor 1 gitu jadi sama kayak apa sih namanya pekerjaan itu kayak harus perfect gitu kayak harus gimana ya emang kayak tapi bukannya work-life balance gak bagus juga sih ya ada tempat yang seperti itu itu tergantung kita juga jadi kayak gimana ya kita harus tahu budaya mereka seperti apa tapi bukan berarti kita ngikutin mereka gitu jadi lalu pun mereka suka lembur mereka suka kayak apa namanya nomikai kayak kan minum-minum gitu ya misalnya aku kan muslimnya jadinya misalnya gak bisa ikutan mabuk-mabukan padahal misalnya mereka kan ada budaya seperti itu ada budaya minum-minum dan disitu tempat mereka tuh buat menjalin hubungan sama arsitek misalnya kayak gitu itu kita tahu dan kita pelajarin gitu dan gimana kita ada di tengah-tengah itu gitu jadi aku ikutan omikai tapi gak pernah minum tapi yang penting ikutan tapi gak tetap ngobrol cuma kayak gak ikutan minum kan kayak bisnis seperti itu ya atau enggak kalau lembur ya kita cari cari waktu sendiri gitu cari waktu yang cari apa namanya nge-setting jam kerja kita sendiri gitu kita kita gak mesti ikutan mereka pulang malam apa ya ada yang kayak gak enakan gitu ah belum pulang sih bos kalau bos belum pulang itu gak mesti seperti itu intinya yang penting kita pelajarin budayanya seperti apa dan kita ambil jalan buang-buang tengah dan kita tahu kita mau seperti apa kita harus jadi diri sendiri gitu untuk bisa bertahan disini harus mentalnya juga kuat gitu ya tapi jangan terlalu ngikutin apa-apa mereka tapi harus 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 punya pendirian juga gitu jadi mengambil jalan tengah dimana mereka bisa nirima kita juga bisa nirima mereka seperti itu untuk bahasa dan budaya kalau itu di bahasa kalau ingin tadi yang di atelier itu bisa sebenarnya gak pakai bahasa Jepang tapi at least karena disini Jepang ya gak ada kalau pengen tinggal di Jepang at least bisa bahasa sehari-hari gitu jadinya walaupun di kantor bahasa Inggris cuman at least di waktu bisa bisalah conversation yang buat belanja dan lain-lain itu bisa disiapkan seperti itu dan yang keempat soal teknologi dan regulasi disini sertifikasi itu juga penting ya buat gak penting sih sebenarnya bukan penting maksudnya kayak sebenarnya kalau gak ada sertifikasi juga kita bisa kerja disini cuman kalau memang pengen for good sebagai architect di Jepang itu harus apa namanya harus dipikirkan lagi harus dilencanakan untuk mengambil sertifikasi yang EQ tadi itu ya apa namanya first class architect karena kalau gak punya itu gak bakal naik-naik bakal udah stuck-stuck aja disitu sebagai architect sama kayak di Indonesia gak ya intinya kalau ingin di sini harus ikutan sertifikasi seperti itu ya mungkin itu aja kali ya terima kasih sudah menengarkan kalau misalnya ada pengen nanya-nanya atau bisa di follow di instagram di kelaraskap seperti ini terima kasih mbak mbak Ruli terima kasih mbak Tika saya buat sharing apa namanya experience-nya ya selama ini jadi total sekitar dari 2018 ya mbak Tika sudah mulai aktif bekerja Ishimizu ya mbak 2018 luar biasa ya tahun kelima dan betah ya di Jepang gak balik-balik dan salah satu ya experience pengalaman ini kan memang bagiannya adalah bahasa jadi ketika berada di Jepang mau gak mau apa namanya mbak Naya sama mbak Tika tetap harus bisa bahasa Jepang ya basic dan bahasa Jepang komunikasi sehari-hari bukan begitu ya benar ya oke siap nih kalau dari dua nasa sumber saling melengkapi antara mbak Naya dan mbak Tika ada tips dan triknya juga serta tadi di sharing juga terkait dengan apa namanya sertifikasi keprofesian apa yang perlu dipersiapkan bagaimana cara berkomunikasi budaya juga menjadi bagiannya karena berbeda ya dengan di Indonesia baik ini saya buka pertanyaan sesi pertanyaan buat mbak Tika dan mbak Naya dari para persetan disini dan nampaknya bapak ibu sekalian dan mas mbak sekalian berasal dari background yang bervariasi gitu ya profesional dan mahasiswa juga semoga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan jika ada pertanyaan silakan untuk raise hand di reaction zoom atau bisa memunculkan reaction zoom gitu ya raise hand atau drop chat di kolom chat namun jika kalau tidak ada pertanyaan baik saya yang bertanya nih mbak Tika sama mbak Naya dari proses ini tantangan terbesar ya di luar kita ngomongin di luar bahasa atau culture gitu kompetensi apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh kak Tika dan kak Naya gitu apakah skill drawing apakah dalam memunculkan ideation mungkin di Indonesia udah jarang bikin market gitu ya karena pada jaman kan Naya mungkin di UNS juga udah mulai jarang apalagi sekarang pandemi gitu ya jarang sekali penugasan by market apakah hal ini menjadi kendala gitu silakan kan Naya dulu atau Kak Tika yang menanggapi kalau aku dari segi drawing sih gak ada masalah ya maksudnya karena ya mungkin karena aku pernah pengalaman kerja di Indonesia juga gitu jadi gak terlalu kaget gambar 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 kerja di Jepang itu seperti itu gitu ya tapi memang kendala terbesar sebenarnya bahasa sih karena termnya beda gitu misalkan yang tahu di Indonesia itu apa gitu tapi ternyata di Jepang apa gitu terus kalau dalam pemunculan ide juga karena orang Jepang itu suka diskusi gitu suka banget diskusi kalau meeting kalau di tempat saya terakhir gitu kalau meeting itu lama banget 2 jam gitu misalkan tapi yang diobrolin itu cuman brainstorm aja gitu kadang di akhirnya ini gimana ya ngapain tadi meeting 2 jam gitu mereka tuh suka banget diskusi gitu waktu dulu ya maksudnya sama Sensei juga pasti kan kayak tiap 2 atau tiap 2 minggu dulu juga kan pasti ada progres tesis juga diskusi jadi kalau soal pemunculan ide karena bareng-bareng gitu jadi ngerasanya nggak sendiri terus malah jadi bukan sesuatu halangan sih ya memang halangannya terbesar ya bahasa tapi gitu dari aku ya terima kasih Kak Naya kalau Kak Tika gimana nih kalau buat aku so far aku struggle-nya tuh memang bener di ini sih di di regulasi sama kayak teknologi regulasi sih karena disini tuh ini banget sih disini kayak aduh pokoknya kayak detail banget gitu kayak udah bener yang mungkin bisa dibilang kalau ada yang bilang di kaku kalau misalnya Aztek Tuyuh paling baik bagus itu paling tinggi regulasi itu di Jepang jadi kalau misalnya udah ikutin lagi di Jepang itu udah aman gitu semuanya gitu dan emang bener gitu apa namanya insya Allah pandai coba juga ngambil first class arsitekturnya di Jepang ini jadi emang udah mulai-mulai belajar gitu dan emang dari sejak dari awal yang masuk ke proyek yang pas tahun yang tiga tahun itu yang setelah setahun tahun kedua ya kan udah mulai masuk proyek dari awal itu tuh udah bener-bener udah mulai-mulai dicekokin gitu loh cuma bikin ini tuh yang biasanya dengan regulasi Jepang gitu dan itu tuh kalau baca itu kayak detil banget gitu kayak setiap aku gak paham juga ya kalau di Indonesia itu seperti apa karena belum let banyak cuman kayak misalnya kayak bukan cuma ditentuin dari dari fungsinya atau apa misalnya kayak bener-bener setiap setiap daerah itu berbeda kan setiap region setiap region punya punya regulasnya berbeda terus setiap regulas dalam bangunan tipenya juga beda gitu misalnya kayak misalnya kantor dengan sekolah dengan apa itu beda lagi gitu walaupun misalnya ngomongin tangga ngomongin apa namanya tuh ini tangga itu tuh kalau buat di sekolah di kantor sama buat di ini ini mungkin sama kayak Indonesia tapi kayak banyak hal yang kayak beda gitu terus misalnya apa namanya dan juga dilihat dari apa namanya tingkatan apa tingkat bangunannya atau dari apa sih luas bangunannya itu bisa beda-beda gitu kayak misalnya di bawah seribu meter tuh begini di atas tuh seperti ini gitu jadi kayak pokoknya tuh setiap hal tuh beda-beda gitu setiap bangunan setiap tipenya setiap luasannya dan regionnya gitu dan pokoknya detil banget dan suka bingung gitu pokoknya kayak gak bakal inget gitu jadi tuh kayak selalu selalu pusing gitu pas lagi disitu eh ini gimana sih gimana sih kayak seragalnya disitu sih aku karena perbedaan gak perbedaan ya karena aku gak bingung gitu kayak banyak banget gitu disini detil banget iya bener oke penarik ini terkait dengan regulasi berarti anda harus bener-bener detil memahaminya dan semuanya ditulis dalam nihongo ya bahasa Jepang iya gimong gak mau iya gak bisa baca jadi kayak nanya ke senpai sih ke kakak kelas gitu ini gimana sih bacaannya bahkan orang Jepang selipun karena aku suka gak bingung gitu ini gimana ya gimana sih ini kan tabel-tabelnya banyak gitu ya kalau ini begini kalau ini begini kadang-kadang mereka juga suka bingung gitu cara open-tabelnya tuh kayak saking rimetnya tuh kayak gitu gitu deh mereka udah belajar dari kelas 5 SD untuk kanji ya tetep aja bingung gitu oke tapi setuju juga nih dengan kak Naya banyak diskusi kadang keputusan desain tuh apa namanya akhirnya muter-muter tuh lama banget gitu ya maka perlu ada leadership biasanya kalau di kampus maka sensei-nya lah yang akan memutuskan gitu ya karena budaya untuk memutuskan tuh terjadi di sana ya dan dirasakan sehingga keputusan desainnya lama apakah di dunia kerja akhirnya leader arkiteknya ya memutuskan kak Naya sebenarnya pada akhirnya gitu sih cuman kemarin memang prinsipal arkitek di tempat aku tuh sebenarnya dia mencoba untuk merangkul semua gitu jadi dia juga aku juga nunggu sebenarnya maksudnya kan dia prinsipal arkiteknya gitu dia harusnya yang memutuskan oke udah gini aja gitu tapi kadang dia masih yang kayak udah yang lain gimana yang ini gimana terus kayak jadi loh gimana ini gimana jadinya harusnya gimana gitu ya jadi tapi pada akhirnya ketika semua udah bener-bener mentok kayak ya udah kita semua tuh punya opini yang berbeda gitu ya akhirnya tetap prinsipal arkiteknya memutuskan sih tapi itu cukup lama sampai dia memutuskan ya tadi budaya itu ya bisa relate lah karena di proses dulu waktu tujuan international workshop itu bekerjasama dengan teman-teman Jepang budaya Ewo Pake Ewo itu besar jadi sama untuk menghasilkan satu keputusan benar sekali baik ini sudah ada dua pertanyaan di kolom chat izin saya bacakan buat Mbak Naya dan Mbak Tika ya dari Putra Siregar apakah mau menanyakan sendiri bisa on cam silahkan untuk on cam untuk bisa menanyakan langsung kepada silahkan Mas Putra Siregar oke selamat pagi Mbak Naya Mbak Tika saya perkenalkan nama saya Putra dari dari Universitas BINUS BINANUS Santara jurusan arsitek ingin bertanya untuk kesempatan ke Jepang ini apakah ini merupakan suatu hal yang fleksibel apakah ini hanya diperuntukkan untuk apakah ini merupakan cara-cara ke Jepang cuma buat nyari kerja arsitek doang atau bisa untuk lowongan kerja lainnya atau bagaimana ya oh ya selain itu saya juga jadi ada satu pertanyaan lagi untuk bidang-bidang arsitektur ini kalau nantinya kalau mau kalau mau mencari kerja mana ya atau Mbak Tika silahkan menanggapi mungkin dari Mbak Tika dulu ya salamnya buat Bunga ya teman aku itu ibu Bunga teman-teman UGM gitu dulu jadi dosen di JINUS oke tadi itu ya soal lowongan ya tadi aku mungkin sempat bilang juga ya sebenarnya kalau di Jepang itu dia nggak peduli gitu background-nya apa sebenarnya ya kayak misalnya kalau kita arsitek itu bisa jadi apapun sebenarnya di Jepang misalnya pengen kerja jadi misalnya bisa of course ya kayak di bidang arsitektur ya kayak arsitek apa landscape atau interior atau lighting dan lain-lain itu juga ada lowongan tentu aja sama dengan pekerjaan yang lainnya gitu jadinya ya jadinya ya sebenarnya ya apa aja bisa gitu dan kalau misalnya yang di luar arsitektur juga bisa gitu misalnya kayak pengen kerja di mana karena Mbak Tika itu di situ yang penting masuk pas masuk tuh biasanya dari 0 lagi diajarin gitu jadi kayak yang penting masuk dulu dan nanti di sana akan diajarin lagi gitu cara kerja di sana seperti apa dan lain-lain itu untuk perusahaan 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 ya gitu seperti itu sih tapi kalau misalnya untuk atelier ya itu khusus arsitek ya itu kayak gak mungkin buati gue orang orang teknik fisika terus jadi arsitek arsitek di atelier itu kayaknya gak mungkin gitu karena butuh desain atau butuh portfolio dan lain-lain seperti itu sih jadi apa yang kedua ya orang Indonesia ya tantangannya ya iya ya orang Indonesia sebagai arsitek bahasa lagi bahasa oh mudahnya aja supaya gak kultur shock ya supaya gak kultur shock gimana ya naik ya banyak-banyak apa ya banyak-banyak menerima sih sebenarnya sih apa sih tadi aku bilang sih kayak kita tuh cari tahu dulu gitu seperti apa menerima aja tapi jangan ikut jangan terlalu banyak juga mengikutin gimana ya maksudnya ya jadi diri di sendiri apa adanya aja gitu gak perlu mengikutin berubah buat mereka orang lain gitu misalnya kayak ya aku-aku dia-dia gitu kita tahu dia seperti apa yaudah untuk yang bagus kita ambil gitu yang memang penting kita ambil tapi kalau yang gak baik ya gak usah kita ambil seperti itu dan maksudnya kayak dimanapun kita pergi kayaknya bakal ada gak sih kultur shock itu gitu misalnya gak hanya di Jepang gitu kan mungkin intinya sih itu sih ya kayak yaudah gitu jadi diri sendiri apa adanya aja sih kalau aku gak serang gak serang diambil pusing gitu soal perbedaan dan lain-lain misalnya manusia kok makan nasi juga makan nasi juga ya gitu aja jadi mental ya mental mental menjadi part of citizen global citizen itu menjadi penting gitu ya berani dulu aja Mas Putra gitu kayak Mbak Tika Mbak Naya baik Mbak Naya silahkan Mbak Naya untuk ditanggapi juga ya kalau oh iya nah kalau dari saya tadi apakah ini terbatas untuk bidang arsitektur aja tadi saya sempat nge-mention outsource company ya jadi itu sebenarnya di luar bidang arsitektur juga ada nah terutama bidang IT sih jadi memang Jepang itu sedang membutuhkan banget orang IT kayak banyak banget mereka nge-hire orang IT bahwa kalau orang IT disini tuh gampang banget cari kerja kayak bergelimpangan ruangan pekerjaan untuk IT nah si di outsource company ini sebenarnya yang tempat saya kerja sekarang mainnya itu adalah IT gitu IT engineer tapi dia juga buka apa ya satu divisi untuk arsitektur dan sipil yang ya jadinya lebih ke software application gitu kan apa ya desainnya mungkin jadi gak terlalu jadi fokus gitu ya itu bisa ke situ gitu nah kalau misalkan di luar itu yang kayak tadi katika bilang sih memang kalau di atelier atau lebih studio kayaknya gak jarang untuk bidang di luar spektur bisa masuk ke sana nah kalau misalkan untuk menghindari culture shock tadi aku juga ya setuju sih sama ketiga kayak apa ya ya memang sebisa mungkin pas di Indonesia ya paling bisanya kita taunya apa sih budaya Jepang kalau memang suka pop culture-nya misalkan anime apa segala macem ya di itu sebagai bekal awal itu juga gak apa-apa gitu tapi begitu udah nyampe disini tuh beda banget karena memang ketika kita jadi turis di Jepang kita tinggal sebagai mahasiswa di Jepang dan kita tinggal sebagai apa ya karyawan atau bekerja di Jepang tuh semua beda-beda gitu jadi memang harus menyiapkan mentalnya tuh dalam artian kalau kita sudah punya apa ya value yang kita pegang jejak gitu kayak yaudah kita tuh gini ketika di Jepang itu pasti akan dipertanyakan lagi gitu kayak loh kok value yang selama ini dipegang kayaknya setelah di negara ini gak applicable gitu dan itu gak apa-apa kayak memang ketika kita masuk di culture yang beda kita nge-reinvent lagi gitu value kita jadi kalau memang ternyata jadi bergeser jangan takut kalau misalnya ternyata ah selama ini yang gue pegang itu salah gak gitu juga memang karena ya itu masalah saya juga sih waktu disini juga waktu kerja terutama karena world culture shocknya tuh kayak ya mungkin karena jadi karena saya udah pernah kerja di Indonesia jadi punya komparasi gitu jadinya kayak anjir ini beda banget gitu kok kok jadi kaget gitu terus jadi yaudah kayak ya cukup struggling juga sih sempet apa ya kayak down juga gitu dan sempet kepikiran untuk pulang ke Indonesia for good gitu terus yaudah tapi alhamdulillah stay lagi gitu di Jepang gitu sih siap makasih Kak Naya makasih Putra si Riga salam buat ibu dosennya ya ternyata temannya Kak Tika juga nih ya terima kasih atas responnya juga ya siap lanjut ya kita ke pertanyaan selanjutnya dengan Mbak Anissa Hariyunti ya ini dari UNS silahkan Mbak Anissa bisa langsung bertanya-jawab kalau Kak Tika Kak Naya mau tanya kan tadi di presentasinya Kak Naya ada kualifikasinya arsitek di Jepang itu kan ada wooden arsitek ada horse arsitek itu itu ada berarti ada ujiannya ya atau terus untuk graduate graduate apakah diharuskan punya kualifikasi tersebut atau di encourage oleh perusahaannya atau gimana gitu Makasih silahkan siapa dulu Kak Tika dulu mungkin yang lebih kalau untuk sertifikasi ya tadi kalau tadi soal nanya butuh gak di awal gak butuh dia gak nanya punya ini udah punya sertifikasi gak pas di awal masuk ya karena masih lulus S2 ya gak ada yang tadi aku bilang bahkan bahasa pun dia gak minta gitu udah punya sertifikasi bahasa level berapa gak ditanya seperti itu jadi emang apa namanya ya gak ada minta apa-apa sih sertifikasi itu tadi aku bilang kalau pengen forget disini sebagai arsitek yang memang menghadapi menghadapi proyek-proyek di lokal di domestik di Jepang itu harus ngambil harus ya harus tahu dan harus ngambil kalau ingin punya masa depan gitu ya kita harus ngambil sertifikasi first grade first class arsiteknya gitu disini dan itu ada ujiannya yang susahnya susah banget bahkan disini tuh orang-orang Jepang tuh pada bimbel jadi satu minggu tuh ada sekolah khusus gitu ada sekolah khusus untuk mengambil sertifikasi ekstruktur itu yang terkenalnya sangat sulit dibandingin sama pekerjaan lain tuh bisa dibilang levelnya atas gitu untuk bisa lulus disitu jadi bahkan orang Jepang tuh kayak jarang yang sekali ngambil langsung bisa jadi kayak 4 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun itu kayak berkali-kali ada gitu bahkan di anturku ada yang sampai dia udah 15 tahun belum terkaun ngambil tapi gak pernah berhasil gitu cuman dia ya kerja-kerja cuman dia gimana ya gak bisa jadi kepala desain gitu jadi memang bakalan terus di posisi yang disini gitu kalau belum punya sertifikasi gitu tapi sebenarnya sesuai dan open gak punya juga itu bener dipakai gitu kalau pengen jadi yang arsitek beneran ya yang bener-bener mengmanage pekerjaan secara full di Jepang itu butuh tapi kalau misalnya memang enggak gitu misalnya kayak seperti aku pengennya misalnya kayak gak terlalu gitu misalnya aku pengennya gak terlalu gitu pengennya yaudah desain aja study aja gitu itu kayaknya kalau di atelier itu kayaknya gak terlalu penting juga di aku juga gak penting sih kalau gak punya juga gak apa-apa gitu bisa gitu tetap kerja di sana gitu cuman ya itu akan struggle atau mungkin bisa ambil pilihan memilih untuk project-project di luar negeri gitu karena kalau kayak aku sekarang di international division itu karena aku juga gak punya sertifikasi jadi misalnya karena aku punya bisa bahasa Jepang bisa Inggris juga jadi ditaruh di international division yang which is project-projectnya bukan project Jepang project di luar negeri gitu jadi gak apa-apa regulasi Jepang jadinya gak penting punya sertifikasi juga gak apa-apa kayak gitu jadi tergantung kebutuhan bisa penting dan bisa gak penting gitu dan itu ya tesnya tes tulis tes tulis dan habis tes tulis ada tes gambar jadi ada dua tahapan gitu dan itu ya pokoknya tesnya seharian dari pagi jam 9 sampai jam 6 malam dan menyangkut ada arsitektur udah gitu struktur udah gitu regulasi sama regulasi struktur apa sih satu lagi pokoknya ada empat ada empat bahasan yang diteskan gitu seperti itu jadi mau gak mau tetap ikut aturan dan berkompetensi dengan para arsitekt Jepang lainnya ya ketika ya kalau Kanaya gimana nih Kanaya ya sebenernya nambahin aja sih memang bener ketika kita apply ke satu perusahaan gak akan diminta gitu kayak udah punya sertifikasi belum gitu enggak sih sama aja sih kayak di Indo gitu kan kayak kita lulus bisa aja langsung kerja sebagai junior arsitekt gitu tapi ya kalau gak punya sertifikasi ya gitu jadi asisten arsitekt aja terus gitu dan memang ada ujiannya kayak gitu sama emang temen aku juga yang orang Jepang juga dia bahkan dia belajar terus apa untuk si first class arsitekt itu tapi ya dia aja bilang susah banget gitu kayak orang Jepang sendiri apalagi yang orang foreigner gitu kan jadi ya memang ya ya ada sih ujiannya tapi ya memang kayaknya agak sulit gitu terima kasih semoga cukup mencerahkan ya Mbak Anissa terima kasih lanjut ya kita ini masih ada dua pertanyaan lagi nih buat Katika Mbak Anaya dari Mas Rahmat Hidayat Kadir silahkan untuk bisa menanyakan sendiri Mas Rahmat selamat pagi Kak Naya dan Kak Tika disini pertanakan Mas Rahmat Hidayat Kadir saya izin bertanya saya mahasiswa arsitektur UNS sewaktu menjadi mahasiswa arsitektur apakah Kak Tika dan Kak Anaya sudah ada planning untuk melakukan studi ke Jepang dan kalau misalkan sudah ada kit-kit apa saja yang Mbak lakukan untuk merealisasikan planning itu Kak terima kasih Manggan Aya atau Oke baik kalau dari aku jujur aku sama sekali tidak ada kepikiran mau S2 dulu waktu lulis S1 cuman dulu karena dulu sudah pas S1 kan aku banyak mendapatkan teori tapi ketika berarsitektur aku pengen mempraktikkan itu jadi aku mulai kerja dulu lalu ketika bekerja barulah muncul pemikiran untuk mau S2 dan kemudian S2 nya baru nentuin S2 nya mau dimana nih nah kebetulan bukan kebetulan sih memang dari dulu aku suka Jepang gitu as in pop culture nya jadi memang dulu kepikirannya ada satu mimpi kayak pengen tinggal di Jepang gitu jadi kalau bisa nyoba ke Jepang kenapa enggak gitu kan jadi tapi dulu waktu itu juga bahasa Jepang nya masih kurang jadi kayak mencoba mencari apakah di Jepang itu ada kemungkinan belajar arsitektur dengan bahasa Inggris ternyata ada jadi ya aku nyari informasi dulu tentang seputar arsitektur di kuliah arsitektur di Jepang itu ya bahasanya gimana terus habis itu aku baru tau juga ternyata di Jepang itu kan modelnya apa ya lab gitu kan awalnya kayak laboratorium itu aku enggak familiar gitu itu apa gitu laboratorium kenapa ada semua sekelumpul anak mahasiswa dengan satu dosen yang sama kayak kita diskusi tentang tesis dan segala macem tapi ya ternyata model di Jepang itu seperti itu gitu kayak research base banget untuk kuliah arsitekturnya itu dan setelah itu karena apa ya ya dulu di Jepang karena bahasa Jepangnya masih kurang berarti bahasa asing yang lain yang mesti ditingkatin berarti bahasa Inggris jadi waktu itu juga kayak nyoba meningkatin lagi bahasa Inggrisnya terus kayak kursus bahasa Inggris juga dan nyari apa bukan nyari sinustik ya ikut IELTS test juga sama apa nyari beasiswa juga sih waktu itu jadi ya beasiswa terbesar kan memang ke Jepang mohon bu ya mohon bu gak kusuh waktu itu memang sempat nyoba itu tapi terus ternyata baru tau ternyata list beasiswa di Jepang itu banyak banget ya paling nge-list beasiswa itu terus terus itu mempersiapkan mau researchnya apa research point dan sebagian macam gitu sih oleh dari aku siap makasih Mbak Tika gimana Mbak Tika udah ya oke ketika belum ayo tips and tricknya nih boleh nih karena banyak pertanyaannya apa kepikiran S2 apa kepikiran buat kerjanya pas lagi kuliah pikiran buat kerjanya buat kuliah sekolah dulu ya S2-nya dulu tuh S2-nya dulu oh tuh dibetit pas di S1-nya ya sama sih kayak Naya ya gitu cari-cari info beasiswa dan banyak banget ya gak cuma menurut aku show aku juga swasta namanya Inpex juga gitu itu juga IPA bisa masuk juga terus ke Upstate bisa masuk gitu terus cari lab dulu sih ya pertama kali selalu belum dapet beasiswa dapet lab dulu gitu jadi dapet LOA kalau dapet LOA LOA itu apa letter of agreement acceptance ya acceptance ya dari dosen gitu dan itu nyari-nya pribadi gitu jadi gak ada yang nyari-nyari kita harus mandiri jadi sendiri mau ke lab mana hubungin sendiri dosennya siapa nge-mail sendiri terus ngasih ke dia portfolio sama research plan pak saya pengen research seperti ini diri ke bapak gitu terus dia kalau dia oke dia akan ngasih kita LOA itu itu adalah kuncinya sih kalau dapet LOA udah bisa ke Jepang program selanjutnya adalah uangnya gitu uangnya bisa mau pribadi atau pengen beasiswa kalau pengen beasiswa ya pakai LOA itu buat dipakai buat dapet beasiswanya kayak gitu kalau gak ada beasiswa ya daya sendiri dengan ya daya sendiri seperti itu gitu sih siap makasih Mbak Tika dan Mbak Naya ini karena emang sebagian besar juga pesertanya adalah apa namanya student ya ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu yang dari profesional IAI apakah yang ingin menanyakan terkait dengan apa tema kita hari ini Pak Tulus mungkin karena tadi Pak Tulus luar biasa open camp terus ya Pak Tulus Pak Tulus Maruli Tua jika ingin bertanya silakan Bapak oke siapa siapa Tulus kita lanjut lagi ya ke pertanyaan dari Aditya Rifaldi silakan Aditya untuk bisa langsung bertanya kami persilahkan selamat pagi Bu Ruli Kak Tika dan Kak Naya saya juga terima kasih tadi sangat bermanfaat ilmunya buat saya tapi yang ingin saya spesifikkan itu sebenarnya tadi kan saya mendengar Kak Tika yang menyampaikan bahwa pada saat itu ke S2 itu mencari biasiswa ternyata Kak Naya juga mencari biasiswa apakah bisa memberikan pencerahan ke saya biasiswanya itu bentuknya seperti apa kemudian tiap-tiapnya untuk usahanya untuk kebiasiswa itu gimana gitu gitu Kak terima kasih iya ini Mas Adit berarti harus lulus dulu ya ujian iya Bu betul semangat Mas Adit iya Bu makasih aku langsung aja ini aku mau share apa namanya blog aku zaman dulu banget pas lagi ini sih kalau nyari di Google Impact Scholarship itu bisnis munculnya blog aku gitu jadi banyak banget yang referensi dari belok aku gitu yang anak bawah aku juga gitu misalnya ada yang ingin ditanyain juga langsung aja ke Instagram gak apa-apa gitu soal Impact Scholarship jadi kalau pengen disimpulkan sih ya ini swasta dan banyak banget ya swasta dari pusatnya Jepang gitu jadi dia ngasih kayak mungkin biaya CSR gitu kali ya jadi kayak memang ada khusus buat mahasiswa di selaluar gitu dan dia gak ngasih kita persyaratan apa-apa jadi kita lulus pun kita gak mesti balik kerja di mereka jadi emang bener-bener kemurni ngasih duit ngasih biaya buat pendidikan dan sekolah di Jepang seperti itu sih gitu dan untuk persiapannya ya bisa dibaca sendiri disitu nanti detil-detilnya gitu yang pasti sih harus emang niat ya gitu kayak apa sih namanya kayak gak bisa males-malesan sih kayak emang harus niat apa namanya apa namanya bener-bener dipersiapkan banget gitu cari-cari biaya siswa terus ya daftar-daftar aja gitu bikin kayak trial and error tuh kayak aku kemarin sempat mau buka khusus dan gagal gitu terus aku pake yang sama cuma aku polis sedikit ikutan infeksi ini malah berhasil dan pas dilihat ternyata diperlis lebih gede gitu dari biaya dari benefit itu lebih banyak lebih banyak banget daripada mau buka khusus jadi gak cuman mau buka khusus aja tapi banyak banget besok lain yang sebenarnya benefitnya lebih banyak memandingkan max atau LPDP gitu sekalian promosi infeks silahkan Naya makasih abadikan buat di sharing ini 11 kali kekan Naya iya baik nah aku berhubung tadi ketika bilang gagal max tapi dapet infeks aku gagal infeks kak tapi dapet infeks kembalikan ya serius aku juga coba infeks tapi gagal terus tau infeks tuh susah banget dapetnya karena dia cuman berapa sih dua orang ya tiga-tiga orang tiga orang gitu kalau max tuh kayaknya agak lebih banyak kuatannya tapi max yang apa yang dari kedutaan aku yang gagal sih jadi yang max yang apa university recommendation dapetnya tapi tetap aja infeks tuh susah jadi balikannya aku boleh nah ya tapi memang ya ya nambahin ketika aja sih tadi kayak memang apa ya yang memang butuh niat dan apa ya trial and error tadi sih memang di apa yang aku apply ke max atau infeks itu gagal ternyata ke max yang university recommendation dapet karena aku polis sedikit aja gitu jadi sama yang penting apa ya ya coba tahu referensi research plan orang gitu misalkan di internet itu udah banyak banget mungkin dari beberapa blok orang terus sama ya persiapan apa ya kalau sisanya sih dokumen sih paling tapi itu juga kayak udah bisa disiapin kalau setelah lulus kalau max yang apa dari kedua besi itu kan dia ada tesnya ya kayak tes tertulis tes interview gitu kalau misalkan yang university recommendation ini gak ada tesnya sih kemarin aku paling tes interview sama sensei doang tapi sisanya kayak dokumen selection gitu jadi dan apa beasiswa lain juga kayaknya untuk tes gitu gak semuanya ada tes gitu jadi memang harus apa ya nge 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 milah-milih gitu lah si mana mau beasiswanya yang mana disesuain semua bisanya gimana tapi memang kalau dari segi apa yang disediakan ya itu tadi biaya hidup per bulan dikasih kayak gaji lah kayak per bulan berapa gitu terus biaya sekolah udah sama sekali gak bayar terus tapi kalau biaya pengen apa penginapan tempat tinggal gitu ya ya itu dibayar sendiri dari duit yang udah dikasih per bulan itu gitu sama pesawat sih pas pulang sama pulang sekali eh pertama kali ke Jepang sama pulang itu dibiayain juga sama pengurusan visa juga jadi lebih mudah sih gitu iya terima kasih Mbak Naya kalau Mbak Naya dari Mambuka Gapuso ya kayaknya nih baru buka deh Mambuka Gapuso kalau gak salah ya EOJ-nya untuk apa namanya kesempatan meraih beasiswa gitu ya mungkin saya bisa sharing disini gitu bagi teman-teman yang di tingkat terakhir gitu dan berpinginan untuk mencoba silahkan dicoba kita baru aja punya diskusi ya Mbak Naya di bulan kemarin dengan Center Development Karirnya UNS mengundang Mbak Naya mengundang Embassy of Japan dan teman-teman peraih beasiswa LPDP juga gitu ya kesempatan untuk belajar di negeri Jepang ini terbuka besar sehingga nanti bisa apa namanya Anda bisa mengulik satu kesempatan yang mana gitu ya saya pikir begitu dan ya menarik bisa bertemu dengan Mbak Tika dan Mbak Naya bisa jadi teman mentoring ini buat adik-adik yang memang berkinginan untuk lanjutkan S2 kebetulan Mbak Naya sudah menjebolkan satu salah satu adik kelasnya gitu ya baru saja keterima di Tohoku University salah satu Imperial University di Jepang gitu ya yang cukup cukup punya nama juga karena menjadi salah satu jujukan kegiatannya ISMA sekarang di Kementerian Stekbud Dikti punya program ISMA yaitu exchange student yang dibiayai oleh pemerintahan Indonesia kemanapun juga namun memiliki afiliasi dengan Kementerian Stekbud Dikti di Jepang itu kalau nggak salah salah satunya Tohoku menjadi bagiannya kemudian nih sebelum closing Kak Naya dan Kak Tika boleh dong kasih satu statement gitu ya terutama untuk teman-teman yang juga profesional gitu terkait dengan tematik hari ini apa nih statement dari Kak Naya dan Kak Tika sebagai closing statement ya silahkan mungkin kita mulai dari Kak Tika dulu ya karena tadi dibuka oleh Kak Naya apa ya susah-susah ya terkait menjadi terkait sebagai asik di Jepang berarti ya ya kalau aku sih hal-hal yang paling penting sih tadi itu ya bener-bener kayaknya mental begitu pengetahuan juga toleransi toleransi juga dan apalagi ya mental pengetahuan dan ini sih effort juga sih ya gitu kayaknya penting banget itu buat bisa bertahan untuk bisa enjoy sebenarnya kerja di Jepang karena aku so far sebenarnya enjoy-enjoy aja gitu karena aku anaknya my pace gitu aku gak peduli kata orang dia mau bilang apa gitu aku berhijab juga ya aku kayak jadi do yourself be yourself aja gitu apa yang kamu pikir baik yaudah gitu pokoknya intinya ya gitu sih tapi tetep harus bukan hanya ngomongin sendiri ya open my pace tetep ya melihat ya belajar gitu kalau memang ada kesempatan disini kan bener-bener banyak banget inputnya sebenarnya ya banyak input dan itu kesempatan banget buat kita ngambil itu sebanyak-banyaknya gitu karena mereka bener-bener investasi banget gitu para apa namanya pegawai-pegawai disini gitu kalau menurut aku ya jadi bener-bener apa namanya dihargain banget jadi itu pengalaman pengalaman yang kayak awal-awal tuh sampai sekarang juga sih masih bener-bener kayak diinvestasi itu harus dipegang banget gitu dan kita harus ngasih tau juga gitu yang effort kita gitu jangan cuma ngambil aja tapi juga harus ngasih output jadinya kita juga terus naik ke atas mungkin itu sih dan ya intinya gitu ya aku jadi minggu ngomong apa kemana-mana intinya ya be yourself aja gitu ya mental dulu ya yang di mental sih bekerja dan sekolahnya tuh berbeda ya atmosfernya beda-beda banget S2 fun banget sih S2 fun banget party ya mainichi no mikai tapi kemudian ketika bekerja ini bener-bener real dunia kerja saya fikir di Indonesia juga begitu fighting tuh juga harus dan gimana kita mendudukan diri menjadi citizen global global citizen itu menjadi bagiannya nah gimana kalau Kak Naya nih closing statementnya kalau aku menjadi arsitek di Jepang tuh ya tidak hanya apa ya senang dikelilingi objek arsitektur indah bagus dan arsitektur kenal gitu tapi ya lebih dari itu ada dunia arsitektur lain yang lebih menarik juga aku untuk digalui dan ya kembali lagi aku setuju sih menekankan lagi mental itu butuh banget untuk dipersiapkan untuk bekerja menjadi arsitek di Jepang disini ya banyakin apa ya karena orang beda negara walaupun orang Jepang itu ramah dan sopan tapi beda culture itu berasa gitu jadi kalau bisa apa ya dikelilingi orang-orang terdekat atau tetap apa ya bersilaturahmi sama orang Indonesia di Jepang itu juga membantu jadi tenang aja sebenarnya tapi ya tetap apa ya mentalnya dipersiapkan gitu gimana caranya biar waras gitu ya waras orang Jepang aja bilang gak waras gitu orang Jepang yang saya kayak diantap itu banyak banget yang penakit mental gitu apakan awal-awal tahun 43 itu kayak gak kuat gitu dengan perbedaan dari kuliah di kantor gitu apalagi yang orang luar ya tujuin ya tapi luar biasa sekali aplos buat Katika dan Mbak Naya terkait dengan kiprahnya hari ini sebagai anak bangsa yang berkarir di luar negeri gitu ya dengan segala tantangannya ya sukses berdua Mbak Tika dan Mbak Naya salam sehat selalu terima kasih buat kehadirannya hari ini maka saya sendiri tidak bisa membuat closing statement tapi saya pikir apa yang di sharing oleh Mbak Naya dan Mbak Tika ini bisa menjadi satu wawasan yang sungguh cukup luar biasa baik dari Bapak Ibu sekalian professional architecture di Indonesia serta Mas Mbak semuanya yang masih duduk di bangku kuliah karena bagaimanapun kita juga harus dream big gitu ya dan bagaimana menjaga profesional atau semangat kerja itu menjadi bagiannya saya pikir ini sebuah proses diskusi yang luar biasa asik dan tentu saja kegiatan ini tidak terlepas dari kerjasama Universitas 11 Maret dalam hal ini pusat studi Jepang LPPM UNS Urban Rural Design and Conservation Laboratory Prodi Arsitektur UNS bersama teman-teman di Himpunan Arsitektur Universitas 11 Maret dan Ikatan Arsitek Indonesia Surakarta sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan cukup apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh kakak-kakak berdua gitu kita akan bertemu lagi di lain kesempatan kami kembalikan lagi acara kepada MC karena masih ada proses penyerahan sertifikat ya buat pangan sumber silahkan kak Angela oke terima kasih pada Bu Ruli baik ini sampai lah kita pada penghujung acara gimana nih teman-teman seru enggak pasti banyak banget kan wawasan bermanfaat tentang sepertar arsitektur Jepang yang kita dapetin nah buat teman-teman yang masih kepo nih bisa nih langsung aja hubungi Bu Ruli atau Mbak Tika dan Mbak Naya pasti boleh kan ya oke selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada para narasumber penyerahan sertifikat pertama ke Mbak Tika oleh Wakil Ketua HMA Fasofidia yaitu Masa Trio kepada Mbak Tika dan Masa Trio boleh diperkenankan untuk on camp ya ini langsung aku bacain aja sertifikat diberikan kepada Mbak Tika Larastusuma ST sebagai narasumber virtual talk series with Jepang alumni Serbi menjadi arsitektur Jepang oke terima kasih Mbak Tika sama terima kasih kesempatannya ini gaya Jepang banget ya jadi kalau udah selesai apesiasnya langsung dikasih gitu ya Mbak ya oke terima kasih Mbak Tika selanjutnya Mbak Angel oke selanjutnya ke penyelan sertifikat eh foto dulu ya foto mungkin saya beri aba-aba tiga dua satu mungkin sekali lagi tiga dua satu oke sudah terima kasih oke mungkin selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat ke Mbak Naya oleh perwakilan PSJ yaitu Buruli kepada Mbak Naya dan Buruli diperkenankan OnCam ya terima kasih baiklah dengan ini kami menyerahkan sertifikat diberikan kepada Naya Marsusat STMN sebagai narasumber pada kegiatan hari ini virtual talk series with Japan Alumni serba-serbi menjadi arsitek di Jepang terima kasih Mbak Naya ya sama-sama terima kasih juga Buruli terima kasih juga kepada UNS PSJ URDC dan ikatan arsitek Indonesia dari Surakarta dan HMA juga untuk kesempatannya terima kasih Oke mungkin untuk foto sesi foto bersama akan saya beri aba-aba 3 2 1 oke akan saya ulangi sekali lagi 3 2 1 oke terima kasih oke sebelum menutup acara pada hari ini mari kita foto bersama kepada para hadirin dipersilahkan untuk on cam mungkin untuk Mbak Friska bisa membantu untuk sesi foto bersama ya oke oke Hai 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 sempitnya bahwa Ayo 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 Selatan buku serta bisa membuka Ayo Kita tunggu ya Ayo Silahkan bawa Florentina Oke saya hitung ya bu Satu, dua, tiga Sekali lagi Satu, dua, tiga Bebas mungkin Sekali lagi terakhir Satu, dua, tiga Oke dan terima kasih Iya terima kasih Baik Terima kasih Mbak Friska Oke dengan ini Saya perwakilan dari Panitia Ingin mengucapkan terima kasih Kepada para ibu, bapak Mbak Narasumber Dan Para mahasiswa yang telah mengikuti acara Dari awal sampai akhir ini Saya juga ingin memohon maaf Apabila ada kesalahan kata Sekali lagi terima kasih Selamat siang Selamat sejahtera Sampai jumpa di video selanjutnya